Biar kakak tahu kalau kakak mantan kristal, misalnya kakak tahu kalau baptis dengan baptis dalam itu sama saja. Itu hanya membedakan. Kalau di dalam satu gereja itu, misalnya di HKBP ada 500 orang mau di baptis. Sementara dekat gereja itu tidak ada sunai atau kolam atau apa, kan baptis-perti itu sama saja yang penting sudah menerima. Pasti yang bayangan mengenap air ya. Oke, penyebab berita itu dah bling. Pak penyebab berita coba di mute. Pak penyebab berita. Pak penyebab berita dah bling di mute dulu. Oke saya terima, Pak Bunga Purba. Diajar, diajarkan, mbak. Satu, ya satu kali saja baptis. Satu kali. Oke? Oke, kenapa itu berbeda pendetanya, kak? Kenapa? Kenapa kalau pendetanya di HKBP itu bayi aja? Itu babis percik. Itu ya, pendeta HKBP. Lalu pendeta karismatik banyak sekali. Sekarang karismatik. Yaitu, dia baptisnya setelah dewasa. Nah, kalau di HKBP itu di umur 17 tahun, namanya Tardidi. Tardidi. Saya paham itu, kak. Tardidi. Tapi di karismatik tidak ada Tardidi. Yaitu pembaptisan. Dan diajarkan di dalam, ya. Bapak gereja selalu mengatakan, satu kali pembaptisan. Lalu kok bisa ada dua kali pembaptisan di situ? Jawab. Makanya di dalam muslim ada banyak perbedaan. Di dalam kristen juga ada perbedaan. Yang penting di dalam kristen itu adalah menyembah Yesus. Yesus itu. Pengikut Kristus udah. Ya, itu kan cara-caranya itu berbeda. Itu ya, kita tidak tahu mungkin. Mungkin itu hanya mekanisme. Bunga kurban yang maya Yesus sih. Aja. Mekanisme aja. Bunga. Tetapi kalau baktis. Mbak Bunga. Kristen itu harus dibaptis. Dibaptis atas nama Allah Bapak. Baptis supaya bisa nyembah manusia gitu. Bunga Rokudus. Bunga Rokudus. Nama Bunga silakan. Bunga silakan. Ya, Pak. Saya mau tanya. Kenapa akhir-akhir ini muslim selalu datang mau mengupas tuntas tentang Yesus? Kenapa tidak dikupas tuntas tentang agama lain yang penyembah agama lain? Kenapa selalu Yesus? Berarti di dalam Yesus itu banyak orang penasaran. Banyak orang mempunyai tahu tentang Yesus. Saya jawab. Saya jawab. Ah, gitu. Jadi sama mau tanya. Kenapa? Ini saya mau jawab. Tapi anda mau terus. Tentang kalau kita tahu. Anda mempertanya. Bunga. 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 Dijawab ya. Sedikit. Tanyaannya. Saya jawab dulu. Best. Memang Mbak Bunga ini. Memang Mbak Bunga ini. Tadi subuh saya ketemu sama dia. Oke. Sebentar. Lanjut. Silakan. Saya jawab ya, Bu. yang disalahgunakan. Demi untuk misionaris. Karena dimanapun Kristen berada, dia akan berkamoplasi seperti pada dasarnya mayoritas itu. Kalau lembaga Alkitab Indonesia sudah menerjemah mandiri, berdikari, tidak nyolong-nyolong istilah Al-Quran, ya. Wongo. Gitu jawabannya ya, Bu. Jadi beritahu L.A.I. Menerjemah itu harus jujur, mandiri, dan punya harga diri. Jangan pakai istilah-istilah Islam. Contoh seperti kata Allah. Rasul. Alkitab. Ayat. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kalau ini sudah tidak ada, diganti Elohim. Atheos. Apostolos. Bible. Kenapa enggak mau ber-Yunani-Yunani aja? Kenapa terlalu ke Arab-Arabat? Begitu, Bu. Bunga. Mudah-mudahan tidak memahami. Lanjut. Ini bukan, Bu. Nah, lanjut. Bunga. 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 Aduh. Hah? Kok aduh? Aku kadang heran. Liat gilian gilian agama terakhir. Tapi kok sok pintar ya. Kiliat gini. Bagaimana ini? Bagaimana? 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 si isa yang enggak sekolah nih Isma selesai ini akhir-akhir ini enggak ada ini harus penyebar berita kenapa anda lari kesana ini masalah kenapa sering kita diskusi Hindu itu tidak jarang diskusi kau ngucuk jarang diskusi ya Buddha jarang diskusi karena mereka menerjama pakai istilah sendiri tapi kalau Kristen katanya anda berada duluan anehnya tidak anda duluan tapi anda nyontek yang belakangan kan ini gabrul Pak gitu loh tidak ada kata Allah itu di bebel anda ya tidak ada kenapa pakai tidak ada kata Rasul di bebel anda kenapa pakai tidak ada Alkitab di bebel anda kenapa enggak pakai Bible itu semua nama-nama istilah dalam Islam katanya anda kita duluan kenapa nyontek yang belakangan wih wih nyolong nyolong jawab ya eh saya mengakui dan dan saya juga pernah baca bukunya kejayaan Islam itu di abad ke-12 mungkin bahasa itu diadopsi oleh Kristen makanya dipakai mungkin mungkin hahaha hahaha Nenok aduh 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 kini yang bikin kabur kenapa kau pakai jawab apa urusan yang ini akan kitab suci tiktok eh tiktok bukan kitab suci ini teknologi salah satu penyebar urusan gua beli gue bayar sedikit banget reberapa tertinggal lo yang menemukan algoritma dan binari itu cendekiawan muslim apa itu enggak ada komputer enggak ada handphone yang kau pegang jadi orang di barat pintar itu setelah meninggalkan Bible yang sangat bertentangan dengan pengetahuan mereka menjadi pintar setelah meninggalkan dan tidak lagi percaya kepada Bible gini apa yang saja ini gini Bro Bro gini kalau sudah kamu tidak bisa menjawab dengan keilmuan kamu nggak usah ngais-ngaisi warna kuni yang ngambang kembali ke topik aja gitu loh bahwa enggak tahu ini terjadi bahwa istilah di dalam terjemahan Bible itu banyak nyolong istilah Islam ini fakta iya pakai itu aku saja lu akui kumpulkan tenagamu demo elai Oh niloh Hai denger elai kenapa sih pak Allah kenapa sih istilah istilah Islam kita pakai kenapa kita nggak berkeos-keos kenapa kita nggak berapostol-apostol kenapa 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 malu menjawab kejayaan Islam itu di segala bidang dulu di abad Kenapa lari kesana kenapa jawab ke situ itu jawabannya apa urusannya itu teknologi apa urusannya itu apa urusannya itu bahasa anda itu adopsi diadopsi bahasa anda itu ah itu 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 alam itu siapa urusannya bro apa urusannya jalan ke situ nggak paham anda itu asal kalau nyambung bahasa Indonesia mubruk kau nggak nyambung sekarang ini dengan baik-baik ya saya jaring anda bahasa Indonesia nih di dalam terjemahan Bible mu yang lu pegang sekarang ada nggak istilah Islam di sana seadanya tidak apa-apa itu pendapat anda itu ada atau tidak saya tidak tahu itu tidak tahu dia nah kalau anda tidak tahu anda tidak punya ilmu nonton aja disitu nggak usah bayar diem ya nggak usah bayar gratis masuk anda nonton di sini dia mendingan saya masih tahu jawab kejayaan Islam anda nggak punya ilmu katanya udah diem masih ngomong kalau anda tidak tahu berarti anda nggak bisa bicara karena tidak tahu pertanyaan kamu tadi kenapa bahasa Allah itu kalian pakai kan itu kan bukan begitu pertanyaannya budak dengerin dulu kenapa banyak istilah Islam yang dipakai di terjemahan Bible kenapa nah itulah dulu kejayaan Islam itu mengatakan sejarah kejayaan kenapa lalu ke situ kakak nyambung memang dia memang ini melarung kejayaan melarung di baik-baiknya enggak emang roh kudusnya nggak jaya Pak hehehe dulu aja aja nih kalau begini biasa tengah malam gua gigitku bingku nih ilmu perbintangan dulu kini yang menguasai bapak-bapak bapak-bapak mobil bapak-bapak gini Pak bapak-bapak sebentar jadi untuk masingnya Bapak sebentar izin sebentar Bapak-bapak lebarin tangan Bapak-bapak liat lepak tangan habis itu tempel kejidat Adam enggak Pak coba coba sekarang belum tertinggal segala kalanya Bro tidak ada yang dibenggakan Oke baik-baik kita cek ketertinggalan Islam ya menurut anda nih sekarang tolong tunjukkan tolong tunjukkan satu orang Kristen penemu ilmu pengetahuan apapun itu sesuai dengan sains siapa orangnya jadi kalau tak jawab ada itu jawab bisa saja adalah saya jawab ya jawab siapa dari udah saya akuin isli jawab siapa nama orang Kristen penemu apapun itu sesuai dengan sains teknologi apapun itu siapa siapa namanya orang Kristen ada yang pop tidak ada yang topak ini siapa yang menemukan judulnya lo jawab dulu banggakan penemu orang Kristen pinter siapa orang Kristen yang pinter menemukan sesuatu yang bermanfaat buat seluruh umat siapa tidak ada yang kau pak ini siapa untuk ini kalian siapa dikadangme siapa tidak ada tikin apa kit sip si baka sisi Markus jualems Hai set siapa hai Hai eh keika situal medium rumah budu ilmu lo diam-lodiam políticas pers swords disini ngertain rumah sakit yang mewah apa punya Kristen situ namanya kalau lo Kristen ini gua hajar lagi di rumah sakit nih kalau lo Kristen masih mendirikan rumah sakit artinya data yang ada di bebelmu di Markus 16 15 18 taruh tangan di tempat yang sakit sembuh artinya kok nggak percaya bebelmu ngapain dirikan rumah sakit lo tinggal minum racun obatin orang selesai artinya sekarang kalau ada di belomu bohong kuadrat paham orang tapi bukan ahli bukan Arab yang lain nggak beri ilmu ini sih turunisah nggak punya ilmu kenapa sih orang gugup gimana itu bapak kedokteran dunia Avis Sena bapak kedokteran dunia pelopornya itu orang muslim lalu sampai sekarang masih dipakai di fakultas kedokteran di Perancis tuh ada tuh kemudian rumah sakit pertama yang membangun itu orang Islam nah bener Bang Andi kalau dia percaya tinggal taruh tangan di kepala sembuhkan itu ternyata nggak percaya dia nggak beriman masih mendirikan rumah rumah sakit Iya artinya dia enggak percaya by balinya begini ya teman-temannya siapa yang meneru menemukan al-garak al-garak main tuh siapa yang disebut dengan al-jabar siapa itu al-jabar matematika sekarang siapa orang mana itu muslim dan dekiyawan muslim nah ini dasarnya semua ada ini ada begini dari berdasarkan angka-angka al-jabar itu disini mulai berkembang-berkembang ilmu pengetahuan itu itu lho prototipe pesawat pertama di dunia yang bisa menerbangkan itu pertama orang Islam di Indonesia siapa cendekiawan muslim yang bisa membuat pesawat yang habibi yang kayak begini orang nggak punya ilmu begitu lho selalu mengandalkan iman itu selalu mengambil mengandalkan kaya-kayaan dengan harta dunia begitu belum lagi kita bahas ya apa kira-kira apa atensi Bible apa Sumbangsi Bible dalam mengisi berjuang melawan penjaja Belanda apa Sumbangsinya tidak ada apa Sumbangsi Bible terhadap penyusunan dengan dasar negara enggak ada jadi kalau mau dikaji Mari kita kaji dengan ilmu bukan dengan senar jepit kayak tadi gitu loh makanya saya butuh saya rindu sekali diskusi sama 10 orang cerdas bahagia rasanya sebagaimana imam sepi berkata aku bahagia aku happy berdiskusi dengan 10 orang cerdas daripada kita diskusi debat satu orang bodoh karena orang bodoh itu sangat berpengalaman di bidang kebodohannya nah ada profi ada ada penyakit pintar udah pada mualaf prof habisnya izin sebentar selamat malam Mbak Rifal Oh iya gue tamu ya di sini terus lupa iya lanjut-lanjut meminta disepal dia meminta disepal maaf kebiasaan kebiasaan maaf selamat malam Mbak Rifal Ferdino Ferdino Marifal Oke dia Rio Haryanto Rio 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 ini Kristen silakan Rio 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 yo 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 dong diskusi dong banyak ya oke saya lempar pertanyaan dulu ya boleh ya Mbak Aldia tadi kan menjawab tuh jelas ayat Al-Qurannya bahkan kalau minta lebih detailnya lagi saya sudah siapin data tapi sudah cukup dijelaskan oleh saudara-saudara mengenai masalah tertulis mungkin ibu ya bunga purba yang dari tadi juga Pak Rio saya punya pertanyaan itu sederhana saja sederhana saya nggak mau yang rumit-rumit kok pertanyaan saya itu begini ya dimana ketika tadi kan mempertanyakan ya saya boleh juga mempertanyakan dimana perintahnya untuk menyembah dan menuhankan Yesus kedua itu siapa yang diperintah oleh Yesus yang untuk disembah itu menurut Yesus perintahnya siapa yang harus disembah dan dimana perintahnya menuhankan Yesus pertanyaan saya ini berlandaskan ajakan saya kepada kawan Kristen ayolah kita kembalikan anak manusia itu pada posisinya jangan dituhankan saya jawab itu Ustadz saya yang jawab saya jawab ya di dalam bahan 3 ayat 15 sampai 18 Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup dan di Markus 16 ayat 16 juga ada siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum mau bapak lagi dengar yang lain Yohanes 3 ayat 36 barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah atau saya sederhanakan aja pertanyaannya ya jawabnya apa itu adalah Yohanes 10 ayat 30 aku dan Allah Bapak adalah satu itulah dia alasan saya dan teman-teman Kristen mengimani Kristen Kristen itu artinya pengikut Kristus oke Bapak oke pertanyaannya Ustadz Alif dengan gantian Bu panjang tidak kena pertanyaan tidak kena pertanyaan Bu gantian begini ya pertanyaannya Ustadz Alif satu ya saya dengar dulu pertanyaannya Ustadz Alif siapa yang memerintahkan menyembah Yesus jawabannya tidak ada pertanyaan kedua siapa yang Yesus perintahkan untuk disembah jawabannya ada jawabannya ada diulangan 64 Sema Israel Adonai Eloheno Adonai Ehad dengarlah wahai orang Israel Tuhan lala kita itu esah disambung dengan Matius 12.29 sama bunyinya jadi Yesus berkata Markus Markus sorry Yesus berkata hanya satu Tuhan yang disembah banyak data yang lain bahwa aku akan pergi kepada Bapakku Bapakmu sembalah Tuhan Allahmu dan seterusnya jangan ada padamu ila-ila lain itulah perintah Yesus sebagaimana langsung dicontohkan juga Yesus dia berdoa kepada yang mengutus dia dia bersujud memberi hormat kepada yang mengutus dia itulah yang disembah yang mengutus dia tapi kalau pertanyaan Ustadz Alif siapa yang memerintahkan untuk menyembah Yesus ya tidak ada tidak ada perintah itu gitu dong menjawabnya lanjut pertanyaan keduanya kan menurut Yesus yang perintah Yesus menyembah itu kepada siapa gitu misal nih misal Matius 4 nomor 10 disitu Yesus bilang sebab ada tertulis engkau harus menyembah Allah Tuhanmu hanya kepadanya engkau berbakti nah itu kan poinnya gitu nah menurut Yesus makanya saya tanya Anda menyembah Yesus itu perintahnya dari siapa dan menurut Yesus siapa yang mesti disembah gitu loh saya perlu jawaban itu tadi Pak bukan banyak bahwa ayat yang gak kena sesuai dengan pertanyaan gitu lebih kena saya yang menjawabnya itu nah cakep jadi sepertinya teman-teman Kristen ini apa dia gak ngerti bahasa Indonesia apa gimana ya agak lain ibu kejauhan melompat bu kalau ibu mau tau itu Yohanes bu coba ibu baca Yohanes 5 ayat 30 sampai 40 coba ibu baca itu ayat-ayat duri dalam daging berkontradiksi dengan yang lainnya iya jangan jauh-jauh ibu Yohanes 5 30 sampai 40 itu indah sekali oke baik kita kerucutkan ya pertanyaan Ustaz Dalib satu aja dulu siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan siapa ada yang bisa jawab Paulus siapa yang bisa jawab eh IBS kau lagi left gak IBS enggak kalau kau lagi leber keturunkan kau punya komal lagi left ditinggalkan udah ntar dulu enggak tadi rungkat kesini katanya lagi dikeroyok iya lu lagi dikeroyok makanya gue rungkatin ke kesini jadi tadi ya 2000 pindahin topik ntar lu pindahin topik ini pertanyaannya nih siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan ada yang bisa jawab ada silahkan siapa itu untuk sementara jawabannya kami muslim mengatakan tidak ada perintah menyembah Yesus ada ada yang bisa menemukan jawabannya artinya kalau tidak ada artinya Anda menyembah Yesus tidak ada perintahnya setuju setuju terima kasih pulangnya enggak dapat makan siang enggak dapat besek silahkan dreamhot dreamhot ayo baik kita keselakan ya Pak Rimhot silahkan Pak Rimhot gini pak sejarahnya orang dengan gini Tuhan sendirilah yang berinkarnasi sebagai manusia bukan yang membuktikan maka dia berkuasa ini Bang Handi Mate kasih asik kalau lalu bukan itu pertanyaannya bang pas Indonesia yang berikan ini ke Indonesia dengerin ya ini ke suroko eh Ewasa bugi situ siapa 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 yang memerintahkan atau siapa yang mengajari Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan Siapa silahkan cerob seperti ini Pak sejarah sejarahnya kayak gini ini dia Tuhan sendirlah yang turun ke bumi untuk bukan untuk manusia sendiri yang menunjukkan Oke Tuhan sendiri turun Yesus waktu turun di bumi itu Yesus berdoa kepada siapa halo 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 remote silahkan ini apa aku aku boleh menanyakan balik itu ini belum keluar dulu lari mulu enggak bisa dia enggak kenapa sendiriannya nih sabar-sabar nggak kenal sabar-sabar abang orang mana Pani hot kalau saya mau bahasa daerah dengan anda saya bisa loh jual nyambung anda menguasai bahasa daerah babang medan pak medan-medan silahkan balik terjemahkan kembali Medan siapa gemaknya memerintahkan siapa memerintahkan beri ke remote menyembah Yesus sebagai Tuhan silahkan bahasa daerah aja iya bahasa mata ya pandai ya saya anumi warang anjen itu mah ya ya Kang selesai aninya punten-punten-punten semangat-mangat si mongkon wong-wong kun podo nyembahin nah kan itu rawat orang mata ya remote pasaribu kayaknya PSRB pasaribu remote isema menyuruh abunak ah emaduaka menuakan Tuhan Yesus menuarkan Yesus isi manurung isi manurung paduru eh remote krim hot gini ya kayak gini seseorang itu kan berbeda-beda jadang adonkandang adonkand tertuliskan dahadung dahadung nah dong dahadung kan tertulis adung hebeng molodang adonk tertulis di bibel hamu buasa di Tuhan dihamu Yesus isi rim hot rim hot udah nggak bisa Coba kalau bahasa Sunda Kau Staralip sepasernya mungu coba Sunda Sopo Singongkong Kui itu bukan bahasa Sunda Aduh salah terus loh itu bahasa Jawa Oh iya ya pesan demi warang aja nganuhan ken eh iya Yesus maka Kang sahakan nanginya Kang eh eh mau entah ya entah ya Oke sekarang Ibe selu basa bugis bes tanyain bes 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 Floresman Floresman kamu Kristen enggak kamu dari tadi bertaiping silahkan bantu saudaranya Floresman eh remote negasurokombo ah negasuroko makif wangi Yesus Niasuroko nggak bisa juga nggak bisa bugis wasa apalagi ya masih ngeris utad masih ngeris utad saya unggul who teach you to look upon Jesus as God you know floresmen Kristen floresmen aja udah ini mungkin apa call the friend aja call the friend floresmen mungkin silakan Floresmen coba typing di bawah agamanya Kristen cepet banyak kayaknya minta naik Kristen typing bersenain ganti floresmen floresmen Bani typing tapi gitu naik dia ciut dia biarin aja dibawa cuekin aja namanya juga Bani typing Ayo terima tanya udah udah bisa menanya eh jadi jadi gada-gada jawabannya kan gada jawabannya kan enggak ada jawabannya kan aku bakal enggak aku bakal nanya balik pasti menurut aku sih agak-agak sama pastinya ya jawab dulu enggak ada berarti jawabannya kan jadi enggak ada dulu baru nanya ibar berdi jawab berdi jawab berdi kamu boleh nanya ya tapi tidak ada jawabannya kan bahwa tidak ada tertulis di dalam bibel gitu kalian disuruh menuhankan Yesus gada kan gada gada ya Oke silahkan bertanya apa yang mau tanya remote kan gini gimana di Alquran orang kakak itu tertulis tertulis apa bisa pernah bisa saling melawan agama sama lain gitu tidak menghormati begat-begat begat-begat yang kata-kapan ibu kata-kata ibu makapai warga dan enak begat-begat pertanyaanmu aja mengulisium itu lumeng ah asikku WhatsApp terburukku Hai orsi si paswai pingin langitnya simpon kuasa jangan ngomong-ngomong biar ya bahasanya atur jangan ngapa-ngapapa diatur temannya bagus dia soalnya pertanyaannya lebih nggak bagus segera diajarin dan segera-segera dah unang sohoni omor-omar dong an bu lo isi Aindo dokumen lo isi ngomong-ngomong kan pertanyaan harus ketang sedang sedang menjawab mengantar upeng abis marboro bagus ya udah minta paksa gimana bagus dia dia ingat kembang-kembang bagus ya oke silahkan remote silahkan remote remote kau bertanyalah tapi pertanyaanmu gimana kayak gitu tadi remote lagi kepingku ya gambar dalam biar emar borel ngomong enggak buat 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 buah-buah buatan alaikum enggak berasa gimana lebih berhasil gabi berasal gimana lagi homing bukan aja bukan meraju udah kasih ada lupa juga soalnya tadi kan tadi kan kakak akan bertanya sama dia soalnya kan dia kan belum jawab masa udah balik bertanya kan itu ya udah kau jawab lah kalau gitu jawab lalai enggak papa dia bertanya lah enggak papa biarin Bang enggak dia bilang udahlah kakak tanya ada nyerah apa dia udah laka ngomong tuh rima enggak papa lu mau nanya apa Ayo leh nanyalah leh 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 disuruh bertanya nggak bisa dijawab juga nggak bisa tuh semua naik ngapain halo Assalamualaikum saya aja yang bertanya boleh enggak eh sabar-sabar perkenalan dulu sabar eh saya seorang murtadin Bang Oh murtadin Oke Rumarto murtadin ini biarkan saya dulu ya ada ngaku murtadin berapa tahun anda murtadin Hai Rumarto berapa tahun anda murtadin Hai cari koreng dia enggak sebentar Rumarto saya tanya berapa tahun anda murtadin halo halo dengar enggak dengar dengar berapa tahun anda murtadin Hai saya dua puluh dua puluh empat dua puluh empat tahun menurut itu bukan murtadin emang anda Kristen biar enggak papa ya ya udah gini aja terserah anda percaya apa enggak kalau saya mau tetap orang-orang ya apa sih memang daru arti murtad apa ya udah-udah gini aja saya Kristen ada yang gitu yang arti murtad apa dulu jangan ngaku-ngaku Dede ngaku Kristen iya eh ini saya boleh bertanya enggak enggak bisa sebelum bertanyaan kamu murtadin apa arti murtad murtad itu bahasa apa seserah harbiya katanya kan keluar dari Islam itu kan orang-orang nyebutnya murtad bahasa apa itu murtad kalau-kalau itu kan orang Islam nyebutnya kan murtad iya bahasa apa itu Hai bahasa apa gimana maksudnya bang murtad itu bahasa apa bukannya itu bahasa Arab ke murtad bintar ya kan udah ya ya saya enggak mau apa maksudnya enggak mau engek enggak siapa tahu nanti saya masa tetek or murtad itu kan masih ada dikit-dikit ngerti lagi tuh ya bisa dites nanti ya ya sampai di sini tetap bukan tempatnya bohong loh gini Bang ya saya jujur aja terus terang sebelum nomor saya apa muslim saya sempat ateis ya sempat ateis bukan bukan murtad namanya ah belum dulu ntar dulu habis itu saya masuk ke Kristen gitu loh Bang ya tolong tolong hargai sana tolong jangan berbohong Bang tidak mungkin ada sebentar sebentar kalau ada dari alin sebentar kalau anda dari ateis masuk Kristen dan itu bernama nya bukan murtad udah gini aja kalau nggak bisa nggak bisa nggak bisa apapun nggak bisa kutuin identitas saya nggak bisa dengerin dulu anda harus cabut kata-kata anda dulu ya udah ada dari ateis kemudian anda masuk Kristen itu namanya bukan murtad nggak ada urusan ya udah itu terserah abang abang dulu itu cabut saya salah cabut Oke saya salah Oke lanjut ya Bang handi sedikit dan juga tidak ada itu orang ateis kayak begitu orang ateis itu filosofis berpikir pakai otak tidak mungkin jadi jangan bohong udah ya ya udah ada juga bohong mengaku ateis tadinya bilang dulu yukai saya juga bohong mengaku Ateis oke gitu ya bagus selanjut oke di saya cuma mau apa ya bertanya aja saya nggak mau bertanya terlalu dalam lah ya ini soal akal saya dan kesadaran kita aja kira-kira siapa saksi Nabi Muhammad waktu menerima wayuh udah gitu aja Oke saya jawab dalam menerima proses pewayuhan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak ada orang lain menjadi saksi hanya Allah subhanahu wa ta'ala malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak ada orang lain menjadi saksi itu jawabannya Oke jelas ya nggak ada saksi ya nggak ada saksi Oke kalau kita secara akal sehat dan kesedaran kita gimana kita bisa mempercayai kalau nggak ada saksi Oke saya jawab kita lihat saja inputnya hasil yang diterima itu Alquran tidak ada satupun orang paling cerdas di muka bumi ini bisa membuktikan kesalahan Wahyu itu itu yang diterima ada bisa membuktikan kesalahannya nggak bisa membuktikan kesalahan sekarang kita gini aja loh Bang ya Enggak ada nggak jawab dulu membuktikan kesalahan sekarang kalau kita bicara dari eh dengerin dulu Anda kan meragukan gitu ya kalau kita meragukan sesuatu itu artinya ada sesuatu yang yang keliru disana gini lho akal ya ini berpikir ateis nih saya lebih filosof lo ya dengerin baik-baik lu dengerin gua kalau kita meragukan sesuatu berarti kita pernah mempelajarinya tahu isinya tapi kalau kau menjustifikasi sesuatu bahwa itu tidak benar tapi kau enggak tahu berarti kau busit gitu loh ya sekarang bang ada enggak orang cendikiawan siapapun dibuka bumi ini bisa membuktikan kesalahan Alquran ada atau tidak ada siapa gini lho Bang bentar dulu bentar dulu kita enggak kita tuh nggak usah melebar-melebar lah ya kalau yang melebar gimana sih kamu kita buktikan kesalahannya dari mana orang desa dari percaya enggak aja kita udah salah gitu loh orang kita berarti kamu nggak bisa memasuki area itu loh kan sekarang gini semisal ada ab tetangga abang ya enggak bisa berkanya-betang nggak bisa enggak enggak katanya semisal dia berbicara katanya mendapat perintah dari presiden apakah kira-kira abang langsung percaya ini bukan urusan beginian ini urusan pewaiyuan ini kitab suci kita suci Bang inget deh Bang ya iblis juga lebih pinter lubang Oke kalau begitu iblis memang lebih pinter pinter saking pinternya iblis bisa membawa Tuhanmu keguna yang tinggi saking pinternya Tuhanmu kebawa-bawa oleh iblis nggak usah melebaran datang disini dengan kepala dingin ya saya juga kepala dingin sekarang kalau anda minta saksi saya juga nanti Yohanes 178 Yesus menderima firman apakah ada saksinya Yesus menderima firman pertanyaan yang sama gini Bang ayo usah gini jawab juga jawab dulu ya dulu Pak jelas apakah ada saksi waktu Yesus menerima firman siapa saksinya setelah dulu dong pertanyaan saya Iya saya konfirmasi balik dari berada saat ini gini 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 gak bisa gini-gini gini-gini lu dengerin saya dulu waktu Yesus menerima firman apakah ada saksi waktu Yesus menerima firman A ada B tidak ada jawab B tidak ada B kalau dalam klik Kristen 6 ya Yesus itu ibaratnya itu bukan saya nggak minta menerangkan Yesus waktu Yesus menerima firman Yohanes 178 segala Irman yang telah diterima Yesus menerima firman akunya pertanyaannya apakah ada saksi waktu Yesus menerima firman A ada B tidak ada jawaban tuh kalau baca-baca kitab itu dibaca selengkapnya baca-baca yang ada yang baca-baca yang ada yang baca-baca yang ada yang ada yang ada yang ada di kepalanya yang ada roh kudus di kepalamu jawab apakah ada saksinya waktu Yesus menerima firman bangsa belum apakah ada saksinya waktu Yesus menerima firman tidak ada izin Prof biar pindah nanti ke yang lain ini bukan lawan tak begini Bang Abang pemikir yang tadinya merasa dia berpikir sekarang saya tanya tadi kan pertanyaannya saya sudah memahami bahwasannya Anda mengatakan tidak ada saksi pada saat Rasulullah diturunkan Wahyu pertanyaan saya simple ini sebagai manusiawi ya biar biar kelar bukan Profesor Handi yang pusing begini Bang eh Anda sudah tahu pasti bahwasannya apakah anda itu anak bapak anda sama ibu anda coba jawab mungkin saya yakin enggak ada sendiri bang sebentar sebentar coba ingin coba ini bang bener-bener yang lain diam yang lain diam yang lain di atas saya belum-belum jawab jawab pada saat pada saat bapak anda dan ibu anda membuat anda apakah ada saksi jawab nggak ada tertutup kamar di kunci nggak ada saksi tapi kan bukan ada hasil Bang hasil mana dan kita juga ada hasil yaitu Alquran bahlul begini jawabannya bahwa di kunci HP di selera ceritanya Bang itu tidak eh justru kau aja nih dengerin-dengerin dengerin-dengerin kau aja Mama ibu kau kawin kau tidak diundang tahu diri kau ada bisa-banyak banyak baca di sini tapi nggak ngerti di tes DNA aja buktinya udah aduh nggak ada ilmu pindah yang lain kamu mute silahkan Prof Andi lanjut dan enggak sebenernya enggak bisa jadi loh pertanyaannya sederhana pertanyaan sederhana nanti saya bawa dalil-dali juga bahwa ketika ketika Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di lain waktu disaksikan oleh para sahabat ketika mengambarkan sebuah Wahyu ya nanti ada ya nah sebelum saya lebih jauh itu ini tentang Wahyu juga ya siapa saksinya kitab Wahyu yang ditulis itu Yohanes ketika dia berada di pulau Patmos tidak ada itu kitab Wahyu loh kitabmu ada namanya kitab Wahyu ada ada sampai dua puluhan pasal disitu jadi kitab dia menerima Wahyu siapa saksi eh kabur dia saksinya rumput yang bergoyang mengaku-mengaku murtadin ketangkap bahasa Halo mengaku Atheist ketangkap bahasa Atheist pemikir filosofi tidak mungkin jadi Kristen nggak mungkin dia dari Atheist ke Kristen dan katanya murtad nenek kewoki per enak aja lo disini nggak bisa bohong Halo 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 selamatkan malam Pak boleh bertanya enggak weh eh tiba-tiba udah enggak papa deh enggak papa-papa tapi sebentar dulu saya bentar sebentar saya mau tahu agama mister Eko agamanya apa Oh iya Alhamdulillah udah saya Islam Oh minta naik-minta naik saya kira Kristen aja Pak Bapak Bapak udah aku bertanya enggak ini pengetahuan setiap muslim itu membangun masjid harus minta-minta di pinggir jalan eh Pak Ibnu minta naik-pikir saya jauh-jauh dulu ya udah nggak apa-apa itu saya ganti aja saya nggak papa orang-orang ada pertanyaannya Kenapa setiap masjid dibangun meminta-minta tidak semua masjid meminta-minta begitu bro itu satu semuanya masjid minta-minta mulai aku dari Jakarta dari Medan dari Bandung dari mana semua Kenapa tidak saya jawab ya aja eh orang menjawab dulu eh eh orang menjawab belum dulu Oh kamu bersama saya jawab ayah jawab kenapa orang bertanya itu saya sudah bertanya bulut hilang dan mendengarkan orang ngomong ya cepet jawab hijau-jauh hijau-jauh jawab tidak ada perintah untuk membangun masjid minta sumbangan di jalan itu diskresi daripada orang-orang di situ kedua itu juga tidak melanggar hukum enggak ada masalah Kenapa memang Hai kenapa tidak masalah sama bagi saya bermasalah karena saya tahu yang bermasalahkan kenapa kau nggak berlapor polisi emang itu masalah itu memang buat agama terus kenapa eh masalah sendiri di bawah kalau bermasalah bro kenapa nggak lapor polisi lapor polisi kalau dilapor udah udah kami larang kok itu itu muslim itu tahu penyambungan kenapa kau nggak lapor polisi kalau keberatan menganggap penyambungan tahu apa penyambungan apa itu tampung tampung muslim di penyambung si Dimpuan saya itu dia saya anggota kontraktor ya kenapa rata banyak yang minta-minta uang kami usir waktu yang berkata-kata ke bagi kerum ini berbicara obat saya nanti bawa Kristen miskin kenapa mau loh dia jadi kolektor ini karena bisa gitu membangun ibadahnya tidak pernah minta di pinggir jalan yakin yakin bisa buktikan yakin buktikan oke Anda diam Anda diam saya buktikannya Anda diam buktikan iya deh diam mulut-mulut lu disumpah disitu bukti dan ya ada dia ini ya gereja mau dibangun gitu ya Sogo sana Sogo kiri demi untuk mendapatkan izin ya Sogo sana Sogo sini demi mendapatkan izin karena membangun gereja itu harus ada 90 orang Kristen stay di situ enggak cukup dia akan berkamoplasa Sogo sana Sogo kiri akhirnya tidak berhasil ketahuan banyak yang terbongkar paham kau gimana terbongkarnya Bang sejarahnya tidak pernah orang Kristen itu itu nih host tanya ini harus mengatakan kata-kata aku dengar diri aja Bupi tanya sendiri agar kenapa kau lari ke Allah skala nasional coy lari kepada lari kepada aturan kita berbicara aturan jangan ambil kasus perkasus itu orang Kristen turunkan orang ini tinggal ilmu nya turunkan turunkan ilmu udah pertanyaannya juga bukan untuk mengedukasi begini mah kan ini saling ngejek kalau mau saling ngejek bro Waduh habis lu ya kalau mau saling ngejek habis dijawabnya dengan jujur aja Bang diakui aja udah ngapain lah bohong-bohong ya diakui memang ada yang terjadi begitu tapi itu tidak melanggar hukum Kenapa memang ya kenyataan memang begitu ya begitu dia tapi mereka teman kamu ini itu dia mempersoalkan tadi sambo-sambo bisa jelasin ini sambo-sambo bisa jelaskan ini sambal dulu dia mempersoalkan kalau anda memang mempersoalkan kenapa enggak lapor kepada pendagakan hukum kenapa lapor kesini jadi kalau keberatan ini Bang kalau yang minta-minta itu satu atau dua bang masih bisa dimaklumi tapi kalau udah semua rata-rata begitu banget juga saya bangun musim nggak pernah minta-minta Astaga Astaga apa enggak emang-emang minta sama Kristen minta di jalan Bang emang kenapa kalian jangan Hai kata dia tadi kan makasih nggak kamu kasih nggak berapa duit tepukah ambil saya kembalikan bukan masalah kasih sih udah berapa kau kasih saya kembalikan uangmu masalahnya Mbak bukan masalah dikasih nggak dikasih masalahnya ditaruh di tengah jalan itu membahayakan daripada gereja itu dipaksakan dibangun nggak punya izin gimana ya mendingan bahwa apa daripada di jalan Bang membahayakan oleh memaksa begitu bukan gereja dibangun dipaksakan tidak punya izin kemudian baper sambo ini udah suruh ditutup jangan bahas ini Iya masih dibuka gitu loh makanya kan kubilang perlunya kita jujur Bang dalam menjawab disana udah jawab tadi kita pungkiri itu ada gitu loh karena memang udah merata Bang eh Oh lihat layar saya sambung lihat layar saya lu pikir apa gereja di Indonesia ini siapa yang bangun peninggalan penjajah yang telah menjajahnya moyang orang kita Oh iya Bang semua gereja di Indonesia siapa yang bangun pertama kali seorang mana sumber rumah badan jawab dulu tuh butuh dan rejang cuman gereja permasalah peninggalan Belanda itu sampai bangun eh sama yang jadi gereja peninggalan Belanda siapa yang bangun kejauh jawab Hai Woi nggak tahu aku Bang nggak tahu elodie mau tidur sana turunin nggak ada ilmu turunin loh kok diturunin selalu ada ilmu nggak tahu kalau nggak bisa jawab kalau nggak bisa jawab lu turun nah gereja setelah Indonesia merdeka gereja itu kita dilarang untuk menganggur rumah ibadah masih banyak gereja peninggalan penjajahnya dibangun di Republik ini satu kalau ada masjid sebenarnya yang turun ke jalan itu itu juga akan sudah diberikan edukasi oleh majelis ulama Indonesia untuk kaum muslimin juga untuk dihimpau untuk menghindari hal demikian tapi kalau itu tetap dilaksanakan begitu itu menjadi era-daerah tertentu saja hanya berapa skala persen secara diambil secara makro seluruh Indonesia itu pari nol koma sekian persen gitu loh Nah kalau sekiranya mengganggu jalan Anda bisa melaporkan bahwa kami terganggu gitu loh jangan protes di sini gitu loh nah kami muslim itu menjawab jujur ada demikian tapi itu sebenarnya itu sudah kita himbau jangan masih banyak cara lain ada namanya Pak Yusuf kala itu ya ketua Dewa Masjid Indonesia silakan saja mengajukan permohonan insyaallah kita bisa bantu kok kami di sini ya ada beberapa yayasan kami masih nggak pernah tuh kesitu-situ gitu loh ya untuk itu juga bagus pertanyaannya tadi kami edukasi kepada saudara-saudara kami yang ingin membangun masjid ya sekiranya juga enggak perlu turun ke jalan masih banyak cara lain begitu inilah akibatnya gitu loh tapi kita jawab pada dasarnya sih begini Bang Andi umat Islam itu senang berjamaah fastabikul khoirat firman Allah dalam Al-Quran berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan ada orang yang ingin menyalurkan tapi tidak ada fasilitasnya bagi beberapa kebanyakan orang ini fasilitas nih untuk memakmurkan pembangunan masjid sekarang perbandingannya gereja yang tidak minta-minta katakan baik bagi dia tapi tiap bulan disuruh bayar perpuluhan coba aja deh Anda menjadi jemaat gereja bilang sama pendeta saya nggak mau bayar perpuluhan pasti dikucilkan justru ini lebih parah karena dipaksakan orang yang memberi pembangunan masjid tidak ada paksaan bis-bis stop kalau enggak kacanya dipecahin nggak ada keikhlasan jadi disini bedanya kalian dipaksakan untuk bayar perpuluhan dan itu lebih jahat lanjut Bang Andi kedua juga sebelum ke Bang Sondi ya setelah dari saya mestinya kalau mau protes jangan protes di sini lebih baik kalau anda Kristen Anda dapat begitu turun aja dari mobil larang dia sekarang dia kalau nggak kuping dia mau digigit gitu dan berani larang orang mestinya dia itu enggak komplain kalau memang tidak suka Yesus yang pesen kasih lah musuhmu malah mesti kasih jangan komplain itu komplain itu tidak mengamalkan ajaran Yesus kenal lagi itu aja kenal lagi Assalamualaikum Bang Sondi Assalamualaikum Bang Sondi aku salam aku mungkin sebentar gini aja Bang Andi masalah sumbangan-sumbangan itu inilah bedanya kita sama Kristen Kenapa sumbangan itu diminta untuk umat muslim Kenapa diminta untuk umat muslim karena bagi kami menyumbang masjid itu adalah sedekah bagi kami dimanapun kami shorat tetap di masjid enggak ada kami mesjid kau dimana dan sama kelihatan gereja kau apa gereja kau di mana apa nama gereja kau sehingga sampai saking menanyakan itu aja banyak para otomi enggak berani menyebut gereja kau kami enggak ada itu dimana mesjid kau tidak ada seluruh mesjid diada dunia itu adalah mesjid umat muslim makanya sumbangan itu kami berikan karena bagi kami itu rumah ibadah kami contohnya saya di Pekanbaru saya menyumbang masjid di Papua menyumbang masjid di Bekasi enggak ada kami sebut itu Oh saya kan tinggal masjid di Pekanbaru enggak ada bagi kami muslim itu karena bagi kami yang namanya mesjid rumah ibadah kami dimanapun dia itu ada rumah ibadah kami sehingga tidak sama-sama kalian jadi yang sumbangan itu Bang Andi itu sebenarnya untuk umat muslim bukan buat kalian kalau kalian nggak mau nggak apa-apa tapi ini bagi kami kami mempunyai kewajiban bersedekah sehingga Pak kami tidak ada yang menanyakan eh Handi eh Ustadz eh ini mesjid-mesjid kau apa mesjid kau dimana enggak ada umat muslim itu beda sama kalian kalau bertengkar dikit langsung nanya gereja kau dimana karena aneh kan jadi itu yang membedakan ya kenapa sumbangan itu sebenarnya untuk buat kami bukan buat kalian ya kan kan itu tadi karena bagi kami mesjid kami itu dimana-mana ada sehingga bagi kami rumah ibadah kami itu mesjid dan tidak ada perbedaan bagi kami kalau seandainya saya juga di Bukang baru bahkan berarti Bukang masjid saya enggak seperti itu kami mungkin mengajak manis di penjelasan dilanjutnya aku turun lagi dua makasih dua-dua makasih banget ya makasih banget solid kedua adalah kalau Anda memang merasa dirugikan gitu ya ya kenapa turun aja protes Hai kenapa protes di sini gitu ngelih lepasi bali-bali tapamu turun aja protes Woi jangan mengganggu jalan nyuma-nyuma begini turun aja saya Kristen gitu tuh nah itu bagus terjebut saya Kristen gitu saya enggak suka ini nah kenapa hanya di media sosial lu berani tegur gitu lho turun gitu ya video ini sana kalau misalnya lu nggak sanggup turun begitu merasa mengganggu lu lapor lapor kepada polisi lalu lintas Pak tuh lapor gitu loh jangan di sini lu melapor gitu artinya apa nah lu ketabok sendiri kan dengan data dengan penjelasan kami bahwa ya siapa tuh mau masuk muslim itu memiliki masjid itu ya kita bersedekah gitu loh ada istilah amal jari ya Bro kalau di anak enggak ada orang yang mati selesai pengkotbah 95 orang mati ya sudah enggak ada urusan didoakan selamat pagi kita lanjutkan diskusi lagi itu ada Bang Joni kemudian ada Bu Bunga Purba kita lanjutkan lagi kita lanjut FD 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 agama FD FD agama FD FD agama FD oke lanjut-lanjut Halo host izin ya ya jadi saya Kristen saya ingin bertanya tentang tadi lanjutan tadi kan bagaimana kita kita kan sebagai orang yang cendikiawan lah ya cendikiawan kita berpikir bahwa misalnya ada suatu peristiwa kalau tidak ada saksi itu kebenarannya itu bagaimana begitu lalu pertanyaan yang kedua satu aja dulu satu-satu aja dulu Pak satu dulu tadi kan bab berarti bapak nggak nyimak iya iya satu-satu dulu Bapak tadi tidak menyimak bahwasanya hasilnya adalah Bapak ketika Bapak sudah dilahirkan oleh ibu Bapak itu jadi Pak kita sebagai manusia yang memilih saya jawab dulu Anda bertanya dulu dengerin harus gunakan analogi yang pas kita harus bertanya kenapa Anda yang menjawab Iya gitu kalau kita analogikan Apple tuh eh apa ikan asin itu tidak masuk Pak Anda ini bertanya apa mau ikut bagreja Hai ikutnya bertanya masalah saksi yang mau dengar jawaban Bapak jawaban Bapak merupakan bagaimana orang yang menjauh belum ngocor terus itu lu Oke silahkan ya lu diam dong kalau habis bertanya diem gitu loh nanti saya tanya diem saya itu lihat dulu dijawab tadi dalam hal powahiyuan kitab suci Hai terutama di Gua Hira itu enggak perlu ada saksi karena kalau ada manusia bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan wayu itu dia menjadi nabi juga itu intinya artinya tidak perlu ada saksi manusia Nah untuk membuktikan kebenarannya adalah kita cek apa yang diterima itu ada yang salah bangga ternyata setelah kita cek tidak ada yang keliru kira-kira begitu setelah saya cek banyak yang salah Pak oke baik ya tunjukkan kesalahan Al-Quran Coba yang mana yang salah Oke di HR bukori nomor tiga itu hadis kampret itu hati-hati tidak boleh kutip aduh masalahnya lu nggak ngerti mana Al-Quran Al-Hadi lelaki-lelaki bukan bukan Al-Quran gtj hadis bahan-bukan lu bangunkan orang tuamu dulu deh ngajarin lu lu kenapa kita tidak boleh bahas hadis itu kenapa kita kenapa kita yaitu aturannya aku ada ada beda awal desa-lil besa-lil 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 besa itu yang saya tangkap boleh ibarat kamu ibarat kamu janjian mau nekain kakaknya begitu hijab ngobrol sama adiknya enggak nyambung gitu loh tuh berada jawabannya hadis ini tidak benar Hai yang kau tanyakan tadi buddha adalah Al-Quran tidak ada saksi yang mengerti mana Al-Quran mana hadis pokoknya saya kutip itu bertirah sama Gopo Gopro 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 ia terserah bernama mau ngomong apa, berarti jawabannya itu salah, yaudah gitu kan yang kau tanya Al-Quran, terus kau sangka hadis, yang saya mau bahas ayat-ayat dimana lalat, itu kan punya sayap ketika lalat itu masuk ke dalam kopi katanya, agak gitu aduh, hadis 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 itu saya mau tanya itu, itu bagaimana itu salahnya, saya mau tanya kamu dari awal diminum, diminum pesannya diantik banget, nanti pesannya, diminum sama lalatnya, dikunyah lalatnya, ini kan ada hadisnya mengatakan bahwasannya, sayap sebelah kiri itu mengandung racun, sayap sebelah kanan itu pelarutnya jadi ketika ada, ketika ada lalat kau celupkan dulu, baru kau keluarkan, nah harusnya bang, kalau abang khusus abang, gak usah dikeluarin bang, abang langsung minum semua dikunyah, itu lebih berpahala bang ya, lanjut insya Allah, omat islam di bawah semua cerdas kok, iya betul bang dikunyah ya bangnya 32 kali 32 kali dikunyah ya bangnya, jangan lupa oke, makasih bang jadi menurut saya kalau seorang yang ketalahan itu banyak, kalau mau dijabarkan satu persatu oke, gantian ya, entar gantian dulu adis aja, gak tau adis aja, gak tau gantian, woi, woi, diam dulu, diam diam tanya balik sekarang siapa yang menyuruh kau menuangkan Yesus woi, dengerin dulu gantian gantian bus, 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 bus bus, bus, bus awur tanah sini apa sih kamu ini kamu udah bertanya sekali lu harus dijawab, bertanya juga lu harus dengerin lu mau denger orang gak silahkan saya udah mau siapa yang menyuruh kau menuangkan Yesus ya, semua nabi, semua rasul itu mengindikasikan bahwa Yesus itu Tuhan kalau Yesus itu bukan Tuhan dia tidak akan disalin saya gak nanya itu siapa yang menyuruh kamu menuangkan Yesus siapa yang menyuruh menuangkan Tuhan Yesus adalah nabi dan rasul nabi siapa nabi siapa siapa Petrus oh, Paulus Paulus yang nyuruh dia kenapa ketawa saya tadi bapak jawab saya sudah ketawa mana datanya Paulus eh, bagi kami mana datanya Paulus itu rasul wuih, wuih, wuih mana datanya Paulus nyuruh lo nyambah Yesus datanya mana ada dong mana ada mana apa mana dimana pokoknya ayatnya ada ada, saya tunjukkan 1 Korintus 4 nomor 10 dulu coba lo baca 1 Korintus 4 nomor 10 melebih bacakan aja kalau udah dapat pak, biar kau yang bacalah buka baybalmu disitu ya, bisa juga polis memerintahkan coba 1 Korintus 4 nomor 10 10 1 Korintus 4 nomor 10 1 Korintus 4 1 Korintus 4 kami bodoh oleh karena Kristus nah, itu harus dalam Kristus ya, itu bagi orang-orang yang tidak mengerti pak bagi orang-orang yang kami 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 itu Bang Joni maka kami konteks kalau main comot-comot air itu anak TK juga bisa jadi kita harus menunjukkan kualitas kita dari ucapan kita gitu mau ulangi baca lagi bro baca lagi ya, untuk apa saya baca kalau bapak malu dia baca jurni menjadi pintar jadi karena menunjukkan bahwa kualit perkataan bapak menunjukkan kerendahan kualitas bapak oke ada pertanyaan lain jadi yang nyuruh jadi yang nyuruh nyembah Yesus Paulus ya eh yang nyuruh nyembah Yesus Paulus ya ya jelas itu Petrus Paulus Nabi Nabi semua ya coba coba ambil data satu coba ambil datanya satu siapa kek bawa disitu tertulis hai Kristen sembahlah Yesus ada gak data kayak gitu kalau gitu bapak cari ayat hai Kristen jangan sembah Yesus adakah ada 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 lukas 18 nomor 18 lukas 18 nomor 18 ada jen lukas 18 nomor 18 harus sama persis ya harus sama persis jen harus sama persis kalau tika sama persis berarti tidak bisa kan harus sama persis tadi kan ancamannya matius 7 21 22 ada lukas 18 18 mungkin sama pak jadi kalau bapak minta ayat yang sama itu tidak mungkin sama persis tapi kalau yang mengindikasikan yang arahnya ke situ yang mirip-mirip itu yang tujuannya sama itu ada gitu loh pak tapi kalau yang berwajar joni tidak bisa begitu dengerin dulu dengerin dulu saat dengerin dulu saya pengen ajak anda pas indonesia nomor 18 jen lu setuju enggak kalau Yesus itu anaknya bunda maria 17 berarti itu itu Tuhan kamu itu anak orang ya bapak kan tidak mengerti konsep keselamatan kok enggak ngerti itu anak nya bunda maria bapak kalau saya jelaskan sekarang pun bapak tidak akan terima gitu gak usah dijelasin apakah Tuhan mau dengerin enggak usah pakai data kenapa dengerin apakah tuan mu itu apakah John dengerin terakhir John apakah tuan mu itu anaknya bunda maria jadi pak saya jelaskan ya enggak usah dijelaskan jawab aja enggak minta jelaskan apakah Tuhan mau itu anaknya bunda maria yes boleh jawab bagaimana kalau apakah pertanyaannya apakah yang kau Tuhan kan itu anak adalah anaknya bunda maria ya yaudahlah pertanyaan bapak kayaknya kurang berkualitas ada enggak pertanyaan yang berkualitas oke anaknya begini anaknya bunda maria namanya siapa apa bapak bertanya itu itu tidak penting itu gampang banget tapi kenal terus selanjutnya apa apakah hege hege dengerin siapa nama anaknya bunda maria kebenaran gitu siapa siapa nama anaknya bunda maria yes apakah itu Tuhan mu ya berarti kau menunggang anak orang bukan bukan pada dia jawab dari awal bukan konsepnya berarti kesimpulannya bukan begitu pak Tuhan mu namanya siapa saya ulang saya ulang Tuhan mu namanya siapa ada pertanyaan yang lebih berkualitas Tuhan mu namanya siapa sehat Tuhan mu namanya siapa Yesus Tuhan itu banyak nama siapa nama Tuhan mu Alpha dan Omega Alpha dan Omega bukan nama gubudak bukan nama itu siapa nama Tuhan mu YHWH Bapak berkata Ibrani dan Bahasa Yunani bisa Yunani bisa Ibrus bisa Bapak tanya saya balik fungsinya apa siapa nama Tuhan mu bro Bapak kalau bapak udah tahu jawabannya jangan tanya lagi itu aku mau tes itu aku ada pembak atau gini aja berapa diturunkan lagi diturunkan Tuhan mu ada berapa Tuhan mu berapa yang berbobot dong jangan berbobot ya baik dengeri baik baik n hrk n hologos kaihologos n protonteos artinya apa Bapak Bapak ngapain pakai bahwa yang ada Bapak solangan pada mulai pada bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia aja jangan kalau saya pakai bahasa Yunani Bapak ngerti pakai bahasa Yunani tadi ngerti pakai bahasa Indonesia aja oke bahasa Indonesia aja baik bahasa Indonesia aja baik Tuhan mau ada berapa Tuhan itu siapa namanya aduh itu terus bapak tanyakan tinggi lagi ini aja gimana gue tinggin ini lo maunya apa sih ya bapak pertanyaannya tidak gini gini John 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 Johnny apakah Bapak dan Yesus itu sama Bapak dari Yesus itu sama maksudnya apakah Bapak dan Yesus itu sama Bapak dan Yesus itu merupakan pribadi yang berbeda tetapi memiliki suatu keberadaan satu keberadaan lantas kenapa lantas kenapa Bapak tidak lantas kenapa Yesus tidak dipanggil Bapak saya bilang Bapak dan Yesus itu pribadi saya ulang pertanyaan saya oke jurus Bang Handi saya ulang pertanyaan saya apakah Yesus dan Bapak itu sama beda beda berarti Tuhan Anda berapa Tuhan Anda berapa secara pribadi itu Tuhan Anda berapa satu apakah Bapak dan Yesus itu sama saya jawab apakah Yesus dan Bapak itu sama saya tidak boleh jawab harus satu dua iya karena apa karena kamu sok-sokan disini ada Ustadz Alif ada Ustadz Unggul ada Profesor Handi lu naik disini cuman ngomong ternyata lu gak tahu bedanya Al-Quran dan Hadis Bahlul sok-sokan naik suara lu kenceng tapi tidak tahu mana perbedaannya mana Al-Quran mana Hadis mengetahui hal-hal yang tidak lantas kenapa kamu naik disini nanya-nanya lantas kenapa kamu nanya-nanya disini naik kalau tidak ada yang kamu tahu apa yang kamu tahu yang harus bertanya saya mau bertanya saya mau bertanya yaudah bunuh diri apakah bunuh diri itu benar di mata muslim yang yang aneh bapak satu dulu itu dia bagus turunkan dia kok bicara bagus saya cuman mau ya lu tanya orang tuamu sana sebentar 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 evd lu bangun kalau orang tuamu lu tanya sendiri ya jangan disini bertanya iya sih coba otensi ngasih pertanyaan itu yang yang berkaitan yang bobot yang berbobot masalah kayak gitu dari tadi nanya-nya kita aja nanya yang berkaitan dengan keimanan dan minta dalil iya silahkan 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 sekarang gue tinggi ini ya kan gak mau pendek nih silahkan silahkan nrk n hologos kaihologos n prostonteos artinya apa pakai bahasa Indonesia aja yang lain tidak mengerti gak tahu macan lapar semua sekarang apa arti kata teos teos itu apa Tuhan kenapa bapak tanya-tanya pakai Tuhan baik iya kenapa lu marah si kenapa lu marah bang joni dijawab aja pertanyaannya lah kenapa lu marah ini edukasi lho edukasi bro Tuhan kenapa oke nama nama Tuhan itu siapa saya gitu dengerin nama Tuhan itu siapa itu terus mudah kalau itu kalau saya bapak tidak ada pertanyaan berbobot saya bertanya boleh tidak kamu ini jauh ini kalau tidak boleh yaudah ditutup saja ini saya kasih pertanyaan sulit enggak bisa saya permuda enggak mau pencitraan doang izin sekali bang handi oke mungkin yang berbobot yang dimasuk oke diam dulu diam dulu diam dulu diam dulu kita harus punya motivasi itu mencari kebenaran johan dengerin dengerin kan katanya berbobot ya berbobot saya mau tanya boleh silahkan lantas kenapa Yohanes 5 mengatakan bahwasannya Yesus itu adalah utusan bisa jawab Yohanes Yohanes 5 30-40 Yohanes 17 3 aja Yohanes 17 3 aja Yohanes pasal 5 ayat Yohanes 17 3 aja Yohanes 17 3 aja nggak apa-apa itu kemana nih Yohanes pasal 5 ayat berapa pasal ini bantik buka Yohanes 5 30-40 panjang 30 aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri aku mengakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan pengakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri oke kita semua udah hafal itu oke stop aku tidak dapat sebentar biar saya kerucutkan biar kamu biar kepintaranku semakin pintar aku tidak dapat melakukan apa-apa menurut kehendakku sendiri oke aku mengakimi orang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah Yesus diperintah oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah melalui Yesus silahkan oke sudah sudah saya boleh jawab ya berapa menit dikasih waktu 6 hari 6 hari oke berarti banyak ya iya oke saya jelaskan jadi seolah-olah Tuhan Yesus ini mendapatkan informasi dari Bapak begitu kan jadi menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan itu kan premis dari pihak Bapak oke saya jelaskan jadi dalam konteks ini Yesus itu sebagai manusia Yesus itu sebagai manusia kenapa Yesus manusia karena Yesus itu menggantikan manusia dihukum kenapa harus dihukum karena dosa itu harus diselesaikan hanya oleh dengan kehidupan bang bang bilang juga apa kepanjangan kalau itu turun ke dunia itu untuk menjadi manusia menggantikan manusia dihukum yaudah berarti bukan Tuhan toh udah intinya bukan Tuhan toh diutusan udah selesai udah itu udah udah iya udah ngapain ke Filipi udah lanjut man di jadi manusia joni 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 waktu dia turun menjadi manusia joni dengerin listen to me don waktu dia turun menjadi manusia apakah waktu dia menjadi manusia dia juga Tuhan atau tidak silahkan jadi saat Yesus menjadi manusia dia benar-benar menjadi manusia oke baik namanya manusia dia 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 sebagai manusia untuk menggantikan manusia udah misalnya gak nanya untuk apa artinya selan-selan eh stop udah berbicara saya tidak boleh ngomong artinya anaknya bunda maria adalah manusia betul kenapa tanya itu bapak udah tahu saya jawab tadi oke baik baik tidak berkualitas berarti selama Yesus hidup di dunia dia bukan Tuhan betul ya Yesus sebagai manusia oke betul kalau Yesus selama di dunia dia bukan Tuhan kapan Yesus menjadi Tuhan gak tahu Yesus Yesus sebelum menjadi Tuhan kenapa tertawa orang manusia jadi bingung coba jalan terus dengarkan bentar dulu kapan Yesus menjadi Tuhan 325 mesehi kualitas bapak dan integritas bapak oke jawabannya John John dengerin dengerin lu buka Roma 14 9 John bapak tidak pernah dengar itu kapan Yesus menjadi Tuhan lu buka Roma 14 9 coba lu baca Roma 14 9 tadi aja saya belum jawab ini sudah sudah selesai sudah selesai tadi dianggap tadi jawabannya bener apa yang saya jelaskan itu percuma karena udah kita terima jelas kok kami terima informasi sekarang pertanyaan selanjutnya kapan Yesus menjadi Tuhan jawabannya ada di Roma ada di Roma 14 9 coba lu baca kenapa bapak yang jawab oke ya enggak ngerti apa sebab Roma 14 9 sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup supaya menjadi Tuhan artinya sejak Yesus mati di tiang salib dan hidup kembali baru waktunya itulah dia menjadi Tuhan begitu John salah kok salah ngelawan Paulus dia melawan Paulus nanti kalau kuala ayat kalau bisa kuala dikutuk jadi jambu monyet makanya kalian dengarkan dulu karena makn yaudah 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 sini gue bantu kita menjawab padahal kalian tidak mengerti kan harusnya coba lu baca coba lu baca Roma 14 9 coba lu baca ini hanya framing sebetulnya ya coba lu baca Roma 14 nomor 9 sebab untuk itulah kristus selamat dan hidup kembali supaya ia menjadi tuh tuhan itu kan yang hanya sepengetahuan kalian oh iya datang ada jen kau jangan melawan Paulus ini surat Paulus nanti kau kuala dikutuk jadi jambu mengetahuin keutuhannya gitu saya yang yang mengerti mau menjelaskan kalian kalau begitu jawaban kalau begitu pertanyaannya dengerin tidak ada yang ganggu menjawab sejak kapan Yesus menjadi Tuhan jawab sebelum Yesus turun ke dunia Yesus itu sudah Tuhan berarti mudah Maria melahirkan Tuhan Maria melahirkan anak manusia berarti belum menjadi Tuhan dong makanya dengar dulu jangan diputus-putus dulu harus tenang bapak bertanya cari informasi dan cari kebenaran jadi nanti bapak tidak perlu bertanya ke orang Kristen lain itu tidak perlu bertanya berulang-ulang kembali lagi jawabannya sejak kapan Yesus menjadi Tuhan silahkan jawab jangan dipotong Pak jangan dipotong bapak ngomong saya tidak potong pertanyaannya apa John coba jawab pertanyaannya apa John ya jangan dipotong ya pertanyaannya apa Yesus jadi Yesus sebelum menjadi manusia itu Yesus itu adalah Allah adalah pribadi Allah Allah sudah dipotong dimana jadi kita manusia berdosa manusia berdosa tidak bisa masuk surga dosa dosa hanya bisa diselesaikan oleh penghukuman apa apa itu jawabannya bukan itu yang ditanya aduh joni kamu kayak khotbah si John makanya kalau bapak tidak mau bertanya eh tidak mau dijawab tidak usah bertanya sekalian yang lain begini pertanyaannya John sejak kapan berhati yang dijawab itu waktu itu lho sejak kapan saya kasih pilihan ya sejak kapan Yesus dengerin pertanyaannya saya kasih pilihan ganda saya kasih pilihan ganda biar kamu tidak motor sejak kapan Yesus menjadi Tuhan A sejak semula B sejak dilahirkan C sesudah dia mati dijawab ya itu saya menjelaskan tidak boleh harus dijawab satu atau dua kata kenapa begitu Bapak berarti memang tidak mau mencari kebenaran terus sejak kapan dia menjadi Tuhan terus dipotong baru belum selesai sudah dipotong bagaimana kamu menjawab itu tujuan yang ini gampang sejak kapan Yesus menjadi Tuhan saya belum selesai jelaskan Bapak sudah putus sudah bantah pertanyaannya apa yang lo mau jawab pertanyaannya apa kan Bapak tanya kapan Yesus itu Tuhan ya kan dijawab coba diturunin itu sebelum Yesus itu turun menjadi manusia Yesus itu sudah Tuhan sudah terjawab berarti Tuhan sudah terjawab sudah terjawab berarti Tuhan dari awal dia baik Bapak tidak usah tanya karena Bapak motivasinya bukan mau cari tahu sejak semula jadi Tuhan belum selesai sebenarnya karena Bapak tidak memang hanya untuk framing framing do sejak semula sudah menjadi Tuhan sebenarnya dia gak ngerti konsep keputusan dia sebentar sebentar Pak Raca tahan dulu tahan dulu pada mulanya dengerin 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 pada mulanya sesuatu yang gak kelihatan yaitu kentut keluar dari ya kan kentut 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 kita tidak tahu apakah ini yang busuk ini keluarlah dia berwujud itu begitu konsepnya begitu konsepnya lagi itu konsep setelah dia berkumpul di hari hidup adanya kuih baru dengan kualitas menuhakan anak orang kalau kalau joni selesaikan jawab dari awal sejak kapan Yesus menjadi Tuhan coba kau jawab tidak ada yang ganggu tidak ada dipotong dipotong kalau salah jawab bagaimana kalian kalian jelaskan kalau kira-kira kalau pertanyaannya sejak kapan itu kalau pertanyaannya sejak kapan itu kira-kira anda jawab tujuan nyambung nggak kalau pertanyaannya sejak kapan terus jawab kamu tujuan itu nyambung nggak namanya kan kita menjelaskan nggak perlu sejak kapan sekian selesai gitu gitu lho yaudah berarti sudah yaudah pertanyaan selanjutnya untuk menjaduh kalau Yesus itu dengerin ya kepala kalau Yesus itu menjadi Tuhan sejak awal begitu ya kan gitu jawabannya dari awal dia sudah jadi Tuhan pribadi dari Tuhan kan gitu jawabannya tadi begitu ya jadi sebelum dia dikandung dia sudah jadi Tuhan kan gitu oke nah waktu masuk dalam kandungan dia masih Tuhan atau bukan Tuhan iya Yesus ini saya boleh jawab ini atau itu jawab itu dengerin ya dengerin dengerin biar salah jawab waktu Yesus masuk dalam kandungan Buna Maria dia Tuhan atau bukan Tuhan kasih kalian tuh mencoba ini loh profesional gitu profesional gitu berkata orang bersih tanya reposional gua aja naik pertama lu gak bisa bedain mana quran mana hadith lu soal lu profesional lu gua cubit biji lu ya tidak penting soalnya kesuali bapak tanya lu ngomong gak penting tapi lu naik disini mempertanyakan jawab pertanyaan itu lu mau nanya katanya mau nanya al-quran yule kuliah keluarkan nomor hadith ini terstruktur ya jangan 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 sejak awal yesus sudah Tuhan eh dengerin dulu bro profe harusnya eh sejak kapan yesus menjadi Tuhan dari awal sudah menjadi Tuhan kan gitu sedangkan yesus datang ke buka bumi ini melalui rahim bunda maria sedang anak pertanyaannya waktu dia masuk dalam kandungan apakah yesus apakah yesus Tuhan atau bukan Tuhan silahkan manusia bukan waktu di alam kandungan dia Tuhan atau bukan manusia manusia alam menjadi manusia oke jadi yesus pernah berhenti menjadi Tuhan untuk menebus dosa manusia atau tidak saya nanya untuk apa jadi manusia ya jadi yesus pernah berhenti menjadi Tuhan oke oke baik berapa tahun yesus berhenti menjadi Tuhan 33 tahun 33 tahun berhenti menjadi Tuhan terus kemudian saat kapan dia menjadi Tuhan lagi saat di syurga salah lor rom 14 nomor 9 lo baca ya terus kenapa apa lagi yang mau ditanyakan artinya yesus pernah berhenti menjadi Tuhan setelah dia mati terus bangkit kembali menjadi Tuhan lagi betul ya kalau bangkit itu naik kemana saya belum naik dulu jangan berubur naik anak orang ntar dulu terus setelah setelah mati bangkit menjadi Tuhan disitu ya oke waktu dia makan ikan goreng itu Tuhan apa manusia itu untuk menunjukkan kepada saksi saya nanya untuk apa waktu dia makan ikan goreng dia Tuhan atau manusia yang makan dia menunjukkan sebagai manusia gitu makanya makanya harus tahu konteksnya dong masa tidak boleh jawab tembak lagi dia makanya yes no apa kualitasnya masalahnya konteksnya oke John dia aja dulu John 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 ini dulu ya kalau materi yang John John dia memekok dia John dia 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 innalilahi wa inna ilaihi roji John dia oke oke diam gantian gantian bukan cuman kamu doang ini jangan jadi kotoran bernafas jangan ya diam kalau disuruh diam azeka mau bertanya apa silahkan dulu anda yang ngomong kotoran bernafas beneran dia memang itu benar udah John jadi tadi anda mengatakan gini John ya dia pernah berhenti menjadi Tuhan selama 33 tahun setengah setelah dia bangkit dia menjadi Tuhan Roma 14 9 waktu makan ikan goreng berhenti lagi menjadi Tuhan betul ya kalau Tuhan itu kenapa kalian harus dia mau jadi apapun itu kenapa kita harus emang kita ini siapa bisa membatasi Tuhan artinya Yesus mu ini kadang menjadi Tuhan kadang menjadi manusia gitu apapun bisa iya konsepnya gitu jauh jangan tidak hanya job yes no yes no ya tidak satu konteksnya kasih tahu bagaimana sistem Tuhan on off macam saklar Tuhan itu maha kuasa maha kuasa itu bisa melakukan apapun oke baik kalau dia maha kuasa dengerin John kalau dia maha kuasa apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus ada di dunia ini silahkan apa dikuasai Yesus waktu Yesus apa salah satunya apa apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi silahkan apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus masih bayi iya yes no yes no hanya mau framing framing kali ya hanya maha kuasa itu fungsinya gitu lho katanya maha kuasa bro kalian tuh mengolok gitu tuh kamu yang ngomong Yesus maha kuasa apa kalian tuh tidak berbobot gitu lho tidak ada fungsinya orang kamu sendirian bicara Yesus maha kuasa saya tidak merasa jelek justru kalian merasa malu sendiri iya udah iya memang iya bang memang orang gila tidak pernah ngaku dirinya gila kok ini saja saya pindahin kalian waktu dia mati tiga hari dikubur John apa yang dia kuasai John Yesus itu berkuasa maha kuasa itu berarti semuanya dikuasai iya makanya saya tanya salah satu kuasanya apa waktu dia mati tiga hari apa yang dia kuasai maut pun bisa dikuasai orang mati kok gimana bisa berkuasa orang mati makanya kalian tidak mendengar penjelasan saya tadi dia itu itu harus mati karena dia tujuannya untuk menabung mengatur Tuhan makanya kalian tidak mengerti dan tidak tidak mau mendengar gitu kok bilang harus harus mengatur Tuhan seluruh semangat untuk mendengar bukan untuk mencari begini John waktu Tuhan mu dikuburan tiga hari apa yang dia kuasai dalam kuburan maut itu dia kalahkan makanya dia bangkit ada tidak manusia yang bisa mati udah ganti yang lain ganti yang lain itu Yesus ini mengalahkan maut atau dia kenapa maut dan tidak mengalahkan maut atau dia kena maut bisa saya jawab sebenarnya coba cari pertanyaan yang paling sulit cobalah ini sulit yang sulit saya jawab semuanya hanya kalian potong potong doang apa fungsinya yaudah jawaban paling sulit ya paling sulit nih silahkan Yesus sekarang di surga itu anaknya Bunda Maria atau bukan 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 ya terus anaknya Bunda Maria dimana sekarang anak orang dilangin anak orang dilangin ilah ilah Bunda Maria yang mana dulu Bunda Maria Yesus anak Bunda Maria sekarang anaknya anak dengerin John anaknya Bunda Maria ada dimana sekarang Yesus ada dimana sekarang gitu kan iya anaknya gunakan apa diksi-diksi yang benar gitu jadi pertanyaannya spesifik oke anaknya Bunda Maria yang namanya Yesus ada dimana sekarang di surga di surga berarti Tuhan mau anaknya Bunda Maria kita di surga iya berarti kamu mendengarkan anak orang nah itu karena kebodohan Bapak tidak kebodohan Bapak kenapa saya bilang saya bisa bilang Bapak bodoh tapi karena kebodohan Bapak tidak mendengar saya jadi saya bukan mengejek saya memang Bapak tulus memberitahu bahwa karena kebodohan Bapak tidak mendengar saya ulang ya John John saya ulang ya anaknya Bunda Maria namanya Yesus sekarang ada dimana nah itulah karena pertanyaan yang diulang ulang itu tidak ada bahan coba cari siapa narasumber siapa lain yang punya pertanyaan yaudah gini aja John John jawab aja gini John saya bertanya John apakah John bisa membaca mulai dari ulangan sampai Wahyu bisa bisa yaudah baca sekarang John turun silahkan baca bikin Viti dibaca sampai habis nanti saya nonton yaudah yang lain yuk silahkan kristal original bang Andi lanjut udah diem yaudah baca tuh semua intinya John kamu menuhankan anak Bunda Maria di surga ya oke saya turun ya saya izin boleh John 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 ini Kristen agama apa John Kristen agama apa gimana sih maksudnya organisasinya nggak ada bang gitu sale pertanyaannya indah bang nanya John nanya John nanya dulu siapa ini yang nanya Mbak Vano yang nanya iya ini ini Kristen Kristen sekte mana bang iya Kristen kita kersen iya sekte mana bang dari sekte mana ini pano itu bagus di panu bagus biarkan dia bertanya maksudnya dia agak bertentangan dia sama Kristen lain biarkan bagus nih ini pendeta ini silahkan silahkan Pak Pak Do sama Vanu sama Kristen dan original sama iya iya sama maritina nanya John Kristen nama organisasinya apa John kabur sama si gultem itu si gultem si gultem itu Kristen itu iya iya Kristen oke Kristen dari sekte mana pak saya dari protestan protestan apakah yesus dan bapak itu sama i beda tapi hakikatnya satu bang oke yaudah silahkan pak pano kalau mau nanya pak lanjut pak John tadi udah turun ya udah udah turun pak oh udah turun tadi yang bapak ada kian aku tanya sama si John itu tadi kalau gak turun dia udahlah karena kami Kristen ini banyak juga yang gak mengerti apa dikatakan yesus makanya selalu dimana-mana saya apa saya sampaikan selalu mereka tolak tak menerima karena kita udah kubilang begini sama mereka kita berdasarkan dari Alkitab apa dikatakan Alkitab itulah dia ya apa dikatakan yesus itulah dia jangan kita menambah nambahkan kalau yesus mengatakan aku utusan ya utusan jangan gak menerima kita seakan akan dunia sekarang atau kebanyakan tidak menerima itu kenapa siapa ini Fano Fano enggak nafasnya ya Fano jadi makanya sama si John tadi kusurukian tadi dia membuka apa ulangan ulangan 18 ayat 18 baca dulu itu baru pentujuknya nanti dimana siapa nabi itu nah disitu kita tahu nanti dan nabi itu siapa di utusan utusan itu pilihan memang betul pilihan ya kan makanya dia katakan disitu dialah dengarkanlah dia ya kepadanya aku berkenan dengarkanlah dia kan itu dibanyalah Kristen kam kam Kristen ini gak mengerti hanya ajaran-ajaran Paulus yang diandalkan jadi poin intinya pak bahwa Yesus itu hanya manusia dan utusan gitu mungkin maksudnya ya utusan bapak memang pilihan dia manusia manusia utusan dari bapak itu ya ya dari bapak di surga oke baik ya betul-betul berarti benar dari tadi pernyataan dan pernyataan dari kawan-kawan muslim kalau gitu bahwa ketika dikatakan memang Yesus itu adalah seorang anak manusia sesuai dengan pengakuannya sendiri gitu iya iya betul bahkan menurut Tuhannya Yesus Yesus dipanggil sebagai hamba kan itulah hambaku iya nah kembali ke pertanyaan awal makanya tadi dimana perintahnya untuk menuhankan Yesus itu sebagai manusia dan sebagai hamba ini pertanyaan yang tidak pernah ada jawaban ketika ditanyakan kepada kawan-kawan Kristen iya iya jadi boleh jawab tidak bang bukan pak boleh ya Kristen kalau muslim jawaban saya batapapun tidak akan diterima masalahnya bang betul bang tapi gini bang kalau abang kasih pertanyaan tolong dengarin saya jawab dulu bang gitu loh kita tentu saya kan saya datang saya juga datang baik-baik jadi kalau kalau saya yang gentak-gentak abang boleh saya boleh gentak-gentak gitu tapi kalau abang tanya makanya kalau abang tanya dengarin dulu baru udah itu namanya kan namanya tuker pikiran kita kan begitu kalau abang jangan muter-muter pak jawabnya jangan muter-muter muter-muter kalau saya mau jawab kalau kalian ngelawan apa ya bentar ya itu oke udah simpelnya gini aja pak apakah bapak menganggap Yesus itu Tuhan oke pada mulanya dia enggak kelihatan dia tidak terlihat dan pada akhirnya dia mewujudkan dirinya betul apa bedanya apa bedanya sama kentut pak apa bedanya sama kentut ya itu kan kentut beda sama dengan firman sendiri itu beda bang kentut ya itu kentut dari saya beranalogi lho pak saya beranalogi saya beranalogi pada mulanya ini dengerin dengerin pada mulanya hanya tercium tapi tidak berwujud pada mulanya hanya berkehendak tapi tidak terlihat pada akhirnya Yesus turun sebagai manusia pada akhirnya yang tadi tercium itu keluar dari anu keluar dan akhirnya berwujud oh ternyata ini yang bau dari kemarin gitu pak ya iya betul tapi dia enggak bau tapi dia enggak bau tapi dia itu ngajari dalam konsep dalam konsep ketuhanan bapak kita boleh beranalogi seperti itu enggak apa-apa ya pak betul silahkan itu pendapat bapak tapi menurut saya itu yang saya bilang pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan dengan bapak ala dan firman itu adalah ala itu sendiri oke boleh saya boleh saya perjelas pak yang bapak yang enggak tahu yang bapak enggak tahu sama sekali boleh boleh silahkan teks originalnya teks originalnya mengatakan pak pada mulanya adalah firman firman berasal dari ala dan firman keluar dari ala betul karena bapak itu bapak itu tidak ala itu tidak terlihat dia tidak terlihat dia tidak tersentuh dia tidak terlihat dan lain-lain dan hanya melalui yesus yesus lah itu wujud dari ala itu sendiri dia itu firman jadi firman itu yang turun ke bumi dalam wujud rupa manusia lantas pada lantas pada saat yesus belum ada di bumi siapa yang menciptakan manusia di bumi ya dia firman itu sendiri firman itu sendiri ya kan itu pada mulanya adalah firman oke bukannya bumi bukannya bumi ini disiptakan melalui firman betul tidak iya betul nah firman itu iya sebenarnya pak dikit-dikit aja pak nah berarti berarti yesus bersama dengan bapak menurut bapak adalah yesus dan bapak adalah sama awal mulanya itu dia itu sama-sama dia itu bapak sama-sama oke udah selesai pak ala itu kan ala itu kan 3 hakikat yang dilahirkan bunda maria siapa bapak yesus yang menciptakan bunda maria yang menciptakan bunda maria dia sendiri firman itu sendiri firman itu sendiri berarti anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung begitu betul no di hari ke-6 di hari ke-6 dia menciptakan manusia firman itu firman itu menciptakan manusia ya itulah rupa manusia rupa ala itu sendiri ya kembali ke pertanyaannya pak kembali ke pertanyaannya bahwasannya Bapak sudah setuju bahwasannya Yesus dan Bapak itu sama, itu yang pertama oke kalau memang Yesus dan Bapak kalau memang Yesus dan Bapak itu sama berarti Yesus dan Bapak ini pada mulanya menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Yesus, betul? betul, itu sudah karena itu sudah difirmankan betul sekali, berarti sudah difirmankan, jadi dia itu sudah berfirman melalui Nabi-Nabi karena orang Israel orang Israel itu begitu makanya saya jelasin secara singkat berfirman sendiri melalui Nabi Sang Mesias itu datang, dan firman itu sendiri yang datang ke bumi itu sendiri jadi dia bisa namanya dia punya kuasa dia bisa, oh lewat wujud apa-apa pun dia bisa, tapi karena Bapak setuju, saya mengatakan anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung betul? anak kandung bagaimana? berarti Bapak tadi dari tadi ngomong tidak paham Bapak setuju Bapak setuju bahwasannya Yesus dan Bapak itu sama itu pertama, sepakat Bapak setuju Bapak setuju mengatakan bahwasannya sebentar Bapak Bapak setuju bahwasannya yang menciptakan manusia di muka bumi ini adalah Sang Firman itu otomatis Yesus itu betul jadi Yesus anak kandungnya Bunda Maria betul? dia itu kandung di dalam rupa manusia betul jadi anak kandung anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung itu selesai finish betul tapi itu kan anak kandung anak kandung dalam manusia iya iya berarti berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan betul iya itu betul pada saat memang begitu pada saat Tuhan pada saat Tuhan di dalam rahim Bunda Maria seberapa besar kebesaran Tuhan seberapa besar itulah hebatnya dia dia tidak melalui air mani dia itu dari roh kudus itu sendiri dia datang ke Bunda Maria izin-izin izin 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 kita berbicara tentang kebesaran Pak bukan kekuasaan kalau Bapak ngomongin kekuasaan boleh masuk ke air mani atau apapun yang terserah saya berbicara tentang kebesaran yang namanya Tuhan sudah pasti ada bergandengan dengan maha Tuhan maha besar tidak ada lagi Tuhan maha kecil oke betul baik itu kekuasaan baik itu fisik baik itu apapun betul pertanyaan saya seberapa besar kekuasaan kebesaran Yesus pada saat di dalam rahim seberapa besar ya di dalam rahim dia dia lagi sedang proses besarnya seperti gimana menunjukkan menunjukkan bahwa dia besar setelah dia lahir itu sebuah proses bang benar gak itu sebuah proses gimana menunjukkan kebesarannya sedangkan itu sedang dalam proses yang sudah dinubuatkan melalui nabi-nabi coba berarti hanya bapak yang mempunyai Tuhan yang maha kecil kenapa setelah keluar apakah Yesus maha besar pada saat di dalam rahim dia kan sudah menciptakan segalanya dia sudah menciptakan segalanya dia sudah menolong bangsa Israel itu maha kuasa itu maha kuasa jangan lari ke maha kuasa kita tetap fokus ke maha besar yang tidak akan pernah maha kecil yang namanya bapak gini contohnya pak gini contohnya pak sedikit yang merendah daripada malaikat-malaikat maaf maaf pak maaf bapak oke ketika ada motor besar di depan saya apakah bapak mengatakan dan saya boleh mengatakan itu motor maha besar tentu tidak dong kita cuma mengatakan wah itu motor besar karena apa karena ada motor kecil tapi ketika ada kalimat maha sebelum besar berarti Tuhan maha besar tidak ada yang namanya Tuhan maha kecil apalagi mengecilkan diri kan begitu boleh menanggapi betul bang makanya itu yang saya makanya itu bentar dulu bang gul tom oke silahkan silahkan pak gini untuk menanggapi aja ya perumpamaan yang dibilang ibestam tentang maha besar supaya kita diskusi itu ada nyambungnya ya ada klimaksnya ya semoga amin jadi gini kalau perumpamaan dibilang maha besar itu aku juga bingung kalau dibilang di dalam rahim karena rahim tidak pernah besar betul pintar poinnya seperti itu jadi yang kumaksud gini kalau aku pertanyaanku lain nih kalau versi Allah di agama di luar yang saya yakin oh bapak mau nanya kalau bapak mau nanya nanti pak bukan ini mau diselesaikan dulu maha besar ini pak iya maha besarnya ini maksudku gini yang kuyakini aku perbandingannya ke gini lagi ke dunia aku jadi bertanya kalau pembandingannya kalau pembandingannya tadi dari rahim rahim itu katanya kan kecil sifatnya nah kalau Tuhan itu maha besar kok bisa masuk dalam rahim kan seperti itu konyolnya konyol ya pak mau nur bapak konyol konyol kalau dibandingkan ke situ itu konyol kalau dibandingkan ke situ tetapi kalau pertanyaannya kalau pertanyaannya dibalik seperti ini apa Tuhan yang menciptakan dunia ini harus Tuhan yang lebih besar dari dunia ini itu aja sih jelas jelas berarti Tuhan lebih besar dari dunia ini jelas tidak terjangkau tidak terjangkau dia tak terselami bang dia itu tak terlihat dia tak tersentuh dan dia tak makanya saking sayang kalau aku sih gini bang capek bang kalau kita debatin kayak gini bang maksudku gini jawabannya saya dari tadi ini saya lihat di apa ini di live ini kayak tadi bang siapa tadi itu Johnny nyambung juga tadi kan Johnny penjelasannya itu terlalu bertele-tele yang aku maksud gini yang setiap apa yang ditanyain yang lebih nyambung aja bang gitu bang supaya gak bertele-tele kan gitu loh saya kan belum tanya yang tanya kan oh ini kawan-kawan kita menjawabnya menjawabnya supaya gak supaya gak pikiran iya itulah kita diskusi jawaban salah nah itu kita kan diskusi tadi dari awal saya bilang saya gak mau kayak tadi berantem-berantem atau marah-marah apalagi maaf nih kayak beliau-beliau kan pangkatnya gelarnya kan tinggi-tinggi nih ada profesor ada yang ustad atau apa harusnya pangkat gak menjamin makanya itu pangkat gelar itu gak menjamin makanya itu saya bilang aku kan dari awal udah bilang dulu jangan berantem saya gak mau berantem kita tuh kerpikiran gitu loh bener gak kita diskusi nah itu iya kan jadi itu maksudnya ini bang biar pertanyaannya lebih dari IB Standarikan menanggapi soal masalah besar oh kok kalau besar kok bisa masuk dalam rahim kan gitu iya betul itu kan maksudnya itu yang aku bilang apa yang gak bisa buat Tuhan kan seperti itu Tuhan bisa kok datang langsung cuman kan waktu Musa aja disuruh naik ke gunung ke gunung aja disuruh jangan ada yang datang ke situ bukan itu masalahnya bang langsung ke pertanyaan selanjutnya bang enggak gini kalau dia maha besar kalau dia besar kenapa bisa masuk di tempat kecil ini logis atau tidak makanya makanya ini aku bilang bang bang karena Bapak Tuhan itu kalau aku gini bang boleh aku ambil alih bang gultom oke silahkan bentar bang gultom boleh aku ambil alih kalau aku gini bang handi kalau abang pembandingnya seperti itu kalau dia memang maha besar yang ke abang bilang tadi kok bisa masuk ke dalam lubang yang kecil kan gitu kan dalam wadah yang kecil lah gitu saya bilang supaya kita berbicara ini jangan ke hal yang negatif ya apalagi ilustrasinya tadi dibuat kekentut ya itu terlalu ini ya terlalu kekanak-kanakan kalau seperti itu boleh pakai dalil gak sebelum bernarasi buat kawan-kawan dari Kristen aku aku gini enggak maksudnya gini ya pak saya paham saya paham begini pak misal ya misal di dalam kitab anda itu tertulis ada kurang lebih dua ayat yang bunyinya mirip sama jadi begini tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini menunjukkan bumi ini tidak dapat menampung Tuhan satu lagi satu raja-raja lapan dua tujuh tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi sesungguhnya langit bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini bunyinya hampir sama betul bang ya betul bang itu itu kan dari perjanjian lama itu yang abang ambilkan dari raja-raja betul kan nah itu betul makanya itu makanya itu aku kan bilang bang bapak itu yang tidak terlihat bapak anak dan roh kudus itu hakikatnya satu Allah itu tiga tiga pribadi jadi satu bang jadi kalau cuman dia gak punya firman apalagi kalau tiga pribadi makin banyak makin besar namanya dia dia kan tiga pribadi bang kalau cuman satu pribadi dia gak punya roh dia gak punya firman dia ngapain nyiptain sesuatu betul enggak bang begini bang ini makanya itu aku bilang ini persingkat dulu bang izin makanya saya generasi pakai dalil ini malah asumsi jawabannya aku repot bukan asumsi itu yang aku bilang kenapa langit ini tidak bisa menguat saya bilang itu itulah bapak bapak yang tidak terlihat dia tidak terwujud dia yang tidak terlihat tidak tersentuh makanya saking sayangnya dia sama ciptaannya rupa dia sendiri dia menciptakan dia turun ke bumi ini melalui firmanya agar manusia ciptaannya itu bisa melihat ini terlalu banyak pandangannya memang seperti itu bang dipersingkat dong dia itu menunjukkan gini ini dipersingkat aja gini yang masuk di dalam kandungan itu Tuhan atau bukan Tuhan ya Tuhan tapi dia dalam dia dalam oke udah stop stop udah saya bawa don sebentar dulu kalau Tuhan yang masuk dalam kandungan apakah di luar kandungan masih ada Tuhan dialah Bapak yang bisa yang tak terlihat itu jawab pertanyaan saya bahasa Indonesia nih betul itu dengerin dulu dengerin dulu pertanyaan masih nonis sederhanakan lah bang Tuhan masuk eh Tuhan masuk dalam kandungan pertanyaannya di luar kandungan apakah masih ada Tuhan terus saya ulang ya menurut Anda Tuhan masuk dalam kandungan di kandungan di luar kandungan apakah masih ada Tuhan iya melalui ya itulah Bapak itu yang tak terlihat yang tak terlihat yang disitu itu firmannya yang menjadi manusia stop gitu bang ada berapa Tuhan yaudah ada berapa Tuhan satu dia satu tapi tiga hakikat dia punya dia punya tiga pribadi bang bang dengerin pertanyaan kenapa sih Bapak sulit banget sih jadi orang lah itu aku jawab bang dengerin saya ulang saya ulang nih gampang nih Tuhan ada dalam kandungan satu betul Anda mengatakan di luar kandungan masih ada Tuhan betul betul itulah Bapak oke oke kalau yang disini itu Tuhan yang di dalam kandungan itulah firmannya terus apakah Tuhan dalam kandungan sama dengan Bapak yang di luar kandungan berbeda itu berbeda bang berarti ada dua Tuhan bukan itu tiga itu tiga pribadi bang jadi itu dalam satu dalam satu itu itu ada tiga pribadi benar-benar jadi ribet banget jadi orang ribet kenapa ribet kan saya bilang sebentar 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 kalau mereka bang bang handi boleh aku jawab ya kalau dalam kandungan itu anak manusia oh bukan Tuhan dia Tuhan tapi dia berbentuk manusia dia sudah Tuhan Bang bukan Tuhan bukan dia sudah Firman itu ya Tuhan itu sendiri lagi masa Tuhan dikandung bang loh namanya juga Firman dia berbentuk manusia saya ngomongin Firman Firman sama Tuhan beda loh Firman itu Bapak itu ada tiga Tuhan itu ada tiga peribadi cik 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 abang gudu sebenarnya nggak muter muter abang yang saya jelasin saya bilang bang gudu nanti bentar bang bentar bang kayak abang handi abang handy itu ada tiga di dalam saya bukan Tuhan saya bukan Tuhan iya abang manusia tapi abang ada tiga ambil tubuh jiwa dan roh baik oke baik dalam diri saya yaudah tubuh sama jiwa sama iya oke dalam diri saya yang mana yang Yesus oke stop anda satu banggul banggul harus dengar satu satu pak gudu kalau sekali semua ngomong yang enggak dengar pak di dalam diri saya pak gudu yang mana Yesus yang mana Yesus ya ya enggak emang anda menyamakan Yesus tadi anda mengambil contoh saya makanya tapi tubuh jiwa dan roh bukan berarti Yesus no anda mengambil contoh saya saya balikin makanya itu yang saya bilang kalau yang ambil contoh saya di dalam bapak hendi itu namanya hendi tapi mempunyai tubuh jiwa dan roh iya oke dengan yahweh bapak sekarang alah yang mana iya yang mana itu punya tiga pribadi pak gitu manden roh yang mana wih pak gudung kalau ngomong pendek aja kenapa panjang banget artinya anda kan mengambil contoh nih yang mana bapak dalam diri saya yang mana Yesus yang meneruk kudus coba terangkan kalau dari menurut saya kalau om pamahnya bapak Yesus itu yaitu tubuhnya bapak itu tubuhku Yesus terus bapak yang mana kalau bapak itu jiwa yang tak terlihat jiwanya itu roh dia mempunyai roh baik oke baik apakah ketiga ini selalu menyatu kadang berpisah loh dia maha kuasa dia bisa berpisah katanya ada mempercayai bahwa tuhan ambil contoh kepada saya nih gitu apakah tubuh saya jiwa saya roh saya itu pernah berpisah ya jelas pernah kalau kalau bapak koma saya masih hidup iya makanya makanya bapak mudah-mudahan gak sakit ya kan kayak gitu kalau lagi begini dengerin dulu orang yang pernah koma pasti dia itu udah pernah yang ngoyangin koma iya makanya katanya pernah berpisah enggak gilirannya saya jawab pernah atau tidak ya pernah lah saya masih hidup enggak pernah berpisah iya tapi ketika koma saya enggak pernah koma ya itu orang yang sakit lah hindi saya ngambil contoh ke saya loh itu kan tadi gilirannya di bapak kasih contoh saya jawab marah-marah ini pak kulit ngambil contoh ke saya jiwa saya adalah bapak roh saya adalah roh kudus oke terus saya ini ketiga ini enggak pernah berpisah oke betul ya waktu Yesus dalam kandungan apakah ketiga ini ada semua dalam diri Yesus no tidak jadi jadi Yesus tidak punya roh mati dia dalam kandungan yang mati gimana saya ulang ya ini Yesus badannya ada aroma ada jiwanya ada di dalam kandungan betul 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 berarti bapak masuk dalam kandungan betul no bukan bapak yang masuk dalam kandungan tapi firman itu ini orang pasi Indonesia yang benar-benar enggak ada loh kok giliran tanya dijawab kok malah enggak terima ini Pak giliran ini kok pasi Indonesia enggak ada ya sebat kok enggak bahasa Indonesia kan tadi Pak Hendi tanya ketika dalam kandungan bapak dalam kandungan no bapak tidak dalam kandungan tapi dalam kandungan itu Yesus itu firman itu sendiri itu itu ini 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 dia mengambil analogi Tuhan kepada saya jadi saya balikin toh ya badan saya yang minta saya masih ngomong badan saya adalah Yesus pikiran saya adalah bapak roh saya adalah roh kudus kan gitu Yesus juga begitu badannya adalah Yesus rohnya roh kudus jiwanya adalah bapak selama Yesus hidup di dunia itu ini waktu Yesus masuk ke kamar mandi lagi BAB Pak kultom berarti bapak ikut dong bersama Yesus betul-betul tapi dia di surga dia di surga kok di surga ada dalam diri Yesus no bapak nggak mudeng saya bilang bapak itu yang tidak terlihat dia tidak tersentuh dan apa dia turun yang turun itu firmannya bang itu yang turun kenapa panggil analogi kepada diriku lu lupak bapak yang minta bapak yang minta contoh bapak yang minta contoh saya jelasin kok bapak marah coba-coba bintu bintu bang d maksa jangan menjelaskan Tuhan Anda kepada manusia nanti nggak nyambung makanya karena bapak itu roh kudus makanya bapak itu tidak tahu itu siapa yang mau jawab ini kejadian 32 ayat 24 tadi yang bicara Tuhan itu Allah Maha Besar ini kita kita baca disini bang handia lalu Yaakub tinggal seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sepanjang sampai pajar menyingsing ya dia seorang laki-laki nah ini yang dibilang Tuhan itu bisa hadir gitu sampai kita baca 30 kenapa pakai kejadian sih malah Tuhan muka lalu sama manusia bergulat makanya gini lebih parah lagi di Brodon bukan lebih parah bang bergulat lho sama manusia iya bang aku jelasin bang karena orangnya keras bang sekeras apapun manusia nggak bisa ngalahin Tuhan bang handi ini alkitab ini pegang bang terlepas itu Tuhan kalah menang bukan itu disitunya tapi Tuhan itu kan hadir bisa menyerupai Allah mantas salam apakah bukan sana poin yang saya ini adalah sampai dia itu bisa gitu jadi bukan seperti yang klaim bayang si dunia tidak sanggup untuk menampung itu salah gitu lho tetanya ada kok ini pun yang menampung Tuhan nggak bisa menampung datanya yaudah kalau bro doni pakai data itu ada juara sakui bahwa Tuhan bukala bergulat sama Yaakob betul bang betul saya kami kami akui itu kalah karena ketegaran si yang bang terlalu balon sama seperti kita benar satu satu seperti ketika bang hendi bang hendi melawan sama Tuhan Tuhan mau melawan bang enggak berani lawan bang 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 semuanya boleh saya ngomong sebentar oke siap Tuhan kalah sama manusia kok bang gimana si pak ke orang saya ada ceritanya bang disitu kering menang apa kalian bukan dibahas tapi yang dibahas karibat kita tertulis itu yang main adid bak kami mengakui bang betul kami mengakui oke betul kami mengakui Pak tom waktu Tuhan anda kalah sama manusia ya lebih kuat mana manusia daripada Tuhan lebih kuat Tuhan sebenarnya tapi dia mengalami hahaha kalau kuat enggak salah lho sahaja loh sama seperti kalau bertarung kalau bertarung ada orang yang kasihan sama orang lawannya mengembang lebih seperti itu bahwa cukup seperti kayak gini kalau berbuat dosa kalau Tuhan kalau Tuhan enggak sayang sama Pak Pak Guntung Pak Guntung Pak Guntung Pak Guntung Pak Guntung Pak Guntung Bapak Bapak coba mandi Pak Guntung mandi coba kocak-kocak biar agak ini anu jadi mengurut mandi sebentar menurut Pak Guntung ini Tuhan Tuhan sengaja mengalahkan dirinya tak sebenarnya Tuhan kuat tapi dia mengalami manusia menangnya betul itu karena ketegak karena kekerasan hatinya siya kubah makanya sama seperti Bang handi kembang Bang handi berbuat dosa Apakah Tuhan aku marah lotesnya merah dia udah bisa bangin di udara ini langsung cuman dia karena saya udah nggak udah stop udah bakal jadi dalam percumulan itu Tuhan mengalah manusia menang udah jangan dipertanyaan udah ya udah juga udah saya boleh tanya sih jadi dalam hal ini kembali ke topik taruh lubang kembali ke topi sama Pak Gultom nih gitu ya silahkan jadi menurut Pak Gultom itu yang dikandung Bunda Maria Tuhan tapi menurut Pak Prans yang dikandung Bunda Maria manusia yang mana yang bener nih Hai dia itu manusia ilahi ilahi manusia itu bahasa manusia manusia-manusia ilahi peranggung-manusia nunggung dulu burung-burung berikutnya gini itu yang diambung apa nyambungnya saya percayakan ya manusia ada nyambung itu ya dia anak manusia dia bisa mengampuni ketika jadi aku tahu terus ngomong Pak ya ya ngomong lagi terus Pak terus Pak gomong Pak giliran saya ngomong-ngomong saya ngomong ngomong-ngomong 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 ngomong ngomong-ngomong 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 jadi Bang Handi nih kalau aku ujir Ando yang di dalam rahim itu aduh ntar dulu dong yang di dalam rahim itu kalau aku itu sebagai anak manusia itu udah dibilang ada yang juga pun maka telah lahir kan gitu Nah itu kalau aku di dalam rahim kalau dia Allah enggak akan bisa mampu rahim siapapun tidak akan pernah bisa mampu menampung Allah setuju pendapat saya berperan Pak gomong-ngomong yang ini itu pribadiku nama kong-ngomong ya Iya itu banggul-banggul Tom jadi kalau aku makanya kenapa aku berpikir ini analisaku ya karena Tuhan enggak mampu dalam logikaku aku enggak bisa nampung Tuhan kan gitu karena kebesarannya kan gitu jadi jawaban aku kalau pertanyaannya abang itu adalah itu siapa yang dalam rahim itu manusia atau bukan manusia jawaban aku seperti itu ya tapi Pak gul-gul menjawab Tuhan betul itu kan gini Bang gini banget banget banggul-banggul menjadi manusia dan itu berasal dari Bapak dan ya Tuhan dong-tuhan dalam 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 keimanan dalam keimanan setiap orang di kami aku bicara Nasrani aku Nasrani ya di dalam keimanan setiap orang itu berbeda-beda pendapatnya berbeda-beda cara bacanya Bang dan berbeda-beda juga daya tangkapnya cara tangkapnya jadi enggak bisa gara-gara satu orang kita ambil asumsi itu sebagai persepsi untuk keseluruhan gitu loh eh rasa papras setuju begini Pak Pransia ini kita santai aja ialah tuh Bapak di surga itu berfirman Gabriel membawa firman itu menemui Bunda Maria terjadilah dialog antara Bunda Maria dan Gabriel bahwa Gabriel nanti kamu akan mengandung kata Bunda Maria Bagaimana mungkin aku mengandung saya ini wanita suci tanpa disentuh oleh laki-laki lain kan gitu tapi intinya adalah Bunda Maria mengandung atas wahyu itu perintah dari Bapak yang dibawakan oleh Gabriel ia melihat kebanyakan adalah Bunda Maria memang mengandung isi kandungannya adalah Yesus Iya selesai muda sebenarnya tapi kalau Pak Gulton mengatakan isi kandungannya adalah Tuhan Bagaimana mungkin Tuhan bisa masuk dalam kandungan gitu loh gini-gini Halo Bang Bukannya Bapak-bapak-bapak dan mengutur menter dulu Bang kan begitu Bang Iya saya mau ini nih enggak saya nggak mau memper apa mendebatkan antara Yesus siapa atau apa segala rupa saya tahu mungkin disini ada yang Islam ada yang Kristen ya setek saya pengen nanya ini pertanyaan pribadi ini saya maksudnya tujuannya kena saya lihat di tiktok tuh lumayan banyak yang bikin-bikinian tujuannya orang Islam sama orang Kristen memperdebatkan agama masing-masing tuh aku pindah-pindah topik oke jawab ya Nah kok berikut lagi mesin ya bro ya begini ya enggak enggak bentar Pak benar abangnya bentar Abang ini selama Kristen Iya buat adalah saya mau nggak ntar dulu abang ini Kristen apa Islam saya Islam Oke begini Bang saya jawabannya Oke lanjut silahkan apa udah selesai belum pertanyaannya tujuannya apa gitu diskusi kita di sini diskusi lintas agama kalau kami semua muslim di sini tidak mungkin kita akan membahas Bible itu namanya menolong enggak boleh betul tapi kalau ada teman kristana kita diskusi dan gitu Kenapa kita diskusi karena masing-masing ini ini agama-agama siar enggak di isla di Kristen juga berita kalah Injil ke segala malu ini ini agama ini harus diberitakan gitu betul Anda memberitakan disini kita diskusi itu satu kedua juga pada prinsipnya ini kami muslim meluruskan atas apa penyalahgunaan istilah-istilah Islam di dalam bebel Anda yang berbahasa Indonesia itu karena kalau rusihkan banyak istilah Islam Anda pakai salah gunakan gitu kita luruskan banyak kita kok yang teredukasi salah satu nanti ada ada di Islam yang kami salah gunakan Oke baik saya kasih contoh penggunaan kata Allah misalnya ya penggunaan kata Allah itu Anda salah gunakan Pak pada bukan pada tempatnya karena kata Allah itu hanya ada di kitab suci Alquran di bebel Anda nggak ada gitu tapi di bahasa indonesianya ada gitu ya bahasa Indonesia berarti contoh di Yohanes 1 disana itu Teos nhrqn hologos n kaiologos n poroton Teos Teos itu Eli terjemahkan menjadi Allah gitu padahal sebenarnya Tuhan gitu oke Pak itu satu kedua ya bentar banggul Tom belajar menjaga juga istilah kata Allah itu dipergunakan sebagai bukan nama tapi jenerik name itu alat ditunggal dan segala macam itu yang harus kita luruskan boleh anda pakai tapi yang penting kalau itu adalah sembahan nama sang pencipta gitu loh nah kita beli itu gitu loh saya luruskan lagi langsung saya sama Prans dulu gitu Pak Prans Bang Handi ya silahkan Pak Prans saya jawab Nah itulah bedanya kita Bang kalau dia Bang ntar dulu Tom diem dulu Pak Gultom karena Bang Handi dengan Mbak Prans lagi mau ngomong Pak Gultom tidak ada yang mengajak untuk Bapak ngomong dulu untuk sementara Bang Gultom eh oke 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 nih Pak diklus satu ya Bang ya kedua adalah ada kata rasul firman rasul dulu rasul itu adalah bahasa Arab harus kemudian enggak enak juga kalau rasul itu disandangkan kepada orang yang berbahasa atau namanya Yunani gitu loh rasul ya Paulus padahal kalau mau di Yunani kan ada apostolos kenapa enggak apostolos Paulus aja kan kena tuh barang-barang gitu ya ya jadi kalau apostolos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia mestinya utusan kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu messenger gitu ya kalau ekajivi Kim Jensen persian Bible Bible yang berbahasa di luar bahasa Indonesia begitu semua mengatakan messenger atau apostolos cuman di Indonesia ini ya nembeng supaya ya misionarisnya adalah wilayah itu itu enggak jujur dalam menerjemah bro itu baru dua ya belum nyala-nyalai silahkan Pak Prans untuk menanggapi aja ya aku nggak bisa meluruskan aku hanya menanggapi aja jadi kalau aku nggak bisa mewakili seluruh umat masrani yang pasti ya kan aku nggak bisa mewakili seluruh umat masrani yang pasti gini kalau di dalam penulisan Allah di dalam Alkitab sementara itu pengucapan itu hanya ada di dalam tulisan Arab atau penyebutan dalam bahasa Arab itu menurut aku yang perlu kita pertanyakan ya KBBI ya bahasa Indonesia nya ya kan gitu karena biar bagaimanapun itu sudah tercipta dari sananya gitu ya jadi kita debatin disini enggak ada ketemunya gitu itu bisa gantian boleh ya nanti kita pakai data yaku kita pakai data Oke sebelum kata-kata rasul bicara rasul tadi ya sama perihalnya sama kayak kami kan ada kitab kami kisah para rasul tuh seperti itu kalau rasul sama seperti kayak gini Bang pertanyaannya kalau dalam bahasa Arab istilah dikabikan shalom terus Apakah salah ketika saya menyapa teman saya muslim Assalamualaikum salah 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 alabang tetapi bagaimana dengan seorang menurut di muslim seorang muslim menyapa kami shalom berarti jauh lebih salah lagi enggak boleh Oh oke karena gini Bang kalau saya sih saya jawab dulu Bang ini jangan pindah sebelumnya dua sepertama ya sebelumnya jenis tadi gini ya Bro enggak lebih KBBI itu jelas disana buka KBBI Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab ya jadi nama Tuhan dalam bahasa Arab KBBI itu mestinya kalau elai berdasarkan KBBI gitu ya mestinya Allah itu nama sembahan tapi di KBBI menjadi jerik bukan proper name jadi Oh jadi yang Abang masalahin kenapa Allah itu jadi Yesus yaitu dia masalahnya Yesus anak orang nah oke Bang itu bisa saya jawab yang itu Bang boleh silahkan kan gini Bang ya kalau kita mengacu kepada ke situ Bang sebenarnya kan itu sama dengan kayak gini Bang ya itu hak-hak penuh setiap orang memeluk agamanya dan keyakinannya Bang ya kita kembali lagi ke situ tidak ada satupun kita yang bisa meluruskan itu kecuali Tuhan karena dia yang mahal lurus kan gitu dia maha benar baik dia maha tegak jadi tidak mampu satu orang manapun karena buat saya gini Bang kalau teman saya seorang muslim namanya Rizna dia jangan personal Bang oke oke sorry jadi ini Bang ya kalau enggak gini Bang gini Bang biar aku cerita dulu sedikit sejarah dia cerita tentang bagaimana seorang muslim yang susah masuk ke dalam surga katanya harus melewati jembatan sirotumustakim segitu sulitnya kenapa lari kesana Bang ini pengguna angkat Allah dulu deh bukan maksudku gini Bang bukannya aku larikan Bang yang kau maksud gini loh Bang kita ini semuanya ini kan mau mencari kebenaran Bang udah jadi ya ini dulu bahwa aduh abang melebar juga nih Pak Pras ini bahwa ya maaf yang jelas di dalam original tes Bible anda itu baik Hebrew maupun Yunani tidak ada akar kata Allah di sana kalau di perjanjian lama mestinya pakai Elohim atau Yahweh atau Faveh gitu ya atau Adonai kalau di perjanjian baru ya Teos gitu kata Allah itu adanya di Alquran kenapa diterjemahnya ada kata ini gitu loh kenapa enggak kenapa dipakai gitu satu ya mestinya enggak dipakai nah kalau pun dipakai jangan disalahgunakan gitu Bang itu intinya lho Emang kenapa sebentar dulu bolsof karena di dalam elai menerjemahkan ini tidak mandiri tidak punya jati diri bahkan tidak punya harga diri dalam menerjemah saya tantang lo elai Bro gitu loh saya berani nantang dia diskusi akademik by original text gitu ya tapi sedih ya nggak bisa apa-apa itu anwar chain terus edwin pakalis dan kawan-kawan nggak bisa gitu loh dia jawabannya apa Bro kan Kristen Arab udah pakai emang sumber kamu dari Arab apa Kristen Arab mempergunakan kata Allah Allah itu jelas di sana Allah itu adalah nama sembahan baik di al-munjid kamu situ maupun di Alkitab ul-mukodas atau Bible berbahasa Arab itu tulisannya itu alif laulamha itu adalah nama sembahan gitu loh Nah kenapa sampai di Indonesia tidak menjadi nama sembahan tapi generic name tiada Allah Allah selain Tuhan Yesus gitu loh kan gabrul bro serius gabrul nah sekarang ini sudah banyak sekarang sekarang ini banyak sudah orang-orang yang cendekiawan orang pintar skor-skor Kristen itu terutama pendeta Yaakob sulistio Fomo Aldo dan lain-lain itu sudah bahkan sudah dibawa ke pengadilan loh elai dituntut oleh Kristen sendiri tapi mereka ya kalah gitu karena ada tahu apa gitu Malaysia sendiri bro sudah enggak boleh memakai kata Allah di bebel di luar gereja masih boleh pakai di intern mereka tapi di luar dia enggak boleh pakai kena pidana dia gitu loh Indonesia kami masih toleran kalau kita tunggu-tunggu dalam terjemahan bro gini ya di TB2 2023 hanya ada pengguna ada perubahan sedikit di kejadian itu jangan ada padamu tadinya olah-olah lain huruf kecil sekarang sudah berubah menjadi jangan ada padamu ila-ila lain udah mulai jujur dikit di sini tapi di sisi lain masih bertabarang kata Allah bukan pada penempatannya seperti di Yohanes satu kejadian satu kira-kira begitu Bro Oke aku jawab Bang itulah kita berbedaannya cuma disitu Bang itulah gesekannya kalau di abang Allah itu nama kalau kami tuh Allah itu sesembahan Bang itu loh jadi loh kan kalau bisa jawab kenapa kalau di abang Allah Allah ini nambah Handi yang enggak di nambah Handi tuh kenapa enggak terima kenapa jadi kita Allah tuh kita jadikan nama personal itu lho Bang no tolo itu bukan personal Bang orang aja itu bisa jadi bagi saya ala ala itu bukan personal Bang Allah itu sesembahan Bang karena dari kejadian lama sampai kalau itu sesembahan berarti kau nggak penuhangkan Yesus loh Yesus itu Allah iya bang ini dia nih masyarakat ke bumi loh itu lah masalah Abang jelasin sendiri tapi Abang dan nerima apa yang kami percayakan ini aja bagus om ada nggak napa eh dengit gini aja daripada komuter ada nggak kata ada nggak kata Allah di original tes bebel kamu ada atau tidak Allah Allah adanya Allah iya ada nggak Allah iya Allah iya ada 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 gimana dimana banyak ini dipanggap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru juga teksnya bukan terjemahan original itu artinya Bang itu dari Arab sana Bang itu eh kok dari Arab lagi loh tadi jelasin dari Arab katanya dan itu bahasa Arab Allah kan kayak gitu jadi orang Kristen di sana gimana Bible kamu itu berbahasa Hebrew sama Yunani bukan bahasa Arab mah eh itu maksudnya jelasin tentang alahnya yang ngacau ngacau lu diam-diam kalau ngomong tambah kacau ah nggak bisa diambukasi loh ngacau diam-diam dulu ngacau bisa bisa ngomong tapi giliran di ngomong di ada orang ngomong nggak mau didengari inilah ya lu ngomong ngambung kenapa nggak nyambung itu sekarang menunjukkan tunjukkan tunjukkan akar kata Allah atau Allah di dalam original tes sebab belum menunjukkan dimana Hai segi dong dong saya paketnya bahasa Indonesia gimana sih bahasa Indonesia lagi mbak dalam pengutusan kata Allah enggak ada di Alkitab ya udah enggak ada artinya minjem gitu bukan kaninjem Bang itu memang berpergi bergesernya jaman modern Bang kayak dulu Gusti itu eh itu kan kan udah aku tom diam dulu ya gul Tom ini Pak Pras lebih bagus edukasi nih gitu loh karena stempe dulu aja nggak nyambung Anda nggak ada nyambung ada yang ganrima itunya pendapat orang gitu Anda yang nyolong tapi enggak terima ngolong-ngolong kalau mau nyala ini nyolong yang nyolong lagi manis memang nyolonglah makan jangan tahu sampai mancing gitu loh aku tinggal aja ya bencet-bencet ini Pak Gulton ini apa ya nggak ada ilmunya tinggal juga nggak ada ilmu sekarang dari awal jadi jadi nggak nyambung dengerin banget tadi dia dia ngomfirmasi bahwa kami disini bikin acara siapa yang tanya seperti ini kami menjelaskan tidak kerana kerana orang Kristen saya datang dulu Pak Pras mau bicara agama kita ini boleh ada kesempatan ya silahkan dong silahkan ya aku sedikit aja ini buat mungkin kawan-kawan Kristen itu nggak pernah baca dari literatur atau baca dari referensi dan bagaimana terjadi kebingungan dalam terjemahan nah kita-kita by data ya kita by data sebentar saya sambil siapkan begini dulu nah mengenai penggunaan kata Allah ini karena terjadi kerancuan di dalam Kristen itu sendiri ya saya buka bisa misal begini tar ya Hai mumpung ramai yang nonton sentas ah gagal khus bisa digedein ke layarnya ini mumpung lagi banyak yang tahu begini ya ini disini ada ya ada bebel yang terjemahan semua bahasa Indonesia ada disini yang saya kutip adalah ini ini kita merajak dari sini dulu ya yang saya kutip adalah dari Markus 12 29 oke dan ini resmi punya orang Kristen nah namanya Alkitab Mobi semua terjemahan ada yang disini terjadi kerancuan dalam penerjemahan adalah pertama misal di dengarlah orang Israel bunyinya begini Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa disini menggunakan terjemahan Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa nah ini bermasalah di terjemahan yang lain menggunakan kalimat misal contoh disini Allah Tuhan Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Esa jadi yang terjemahan lain dikatakan Tuhan yang disini Allah Tuhan kita ini menunjukkan tidak punya definisi yang sangat tepat tidak punya pendirian dalam penerjemahan karena apa jelas Allah itu nama sesembahan nama sang pencipta nah ketika ngambil referensi misal tadi sebut dari Arab mari kita lihat orang Kristen dari Arab sendiri menggunakan kata Allah itu dimana sebagai apa posisinya kan gitu ini ada nih kamusnya nih ini yang saya buka adalah Nah situsnya ini st.takla.org punya koptik si Mesir ya Geraja Ortodok Mesir nah terusin terusin oke baik orang Kristen di Arab kata Allah itu siapa ternyata dijelaskan ada ismun al-ilah ini nama sang sesembahan kholikunan jamil kaineti seluruh makhluknya walakimul adum dan Hakim yang sangat agung orang Kristen di Arab dia nggak salah menempatkan kata Allah ini nama sang pencipta yang menciptakan seluruh makhluknya ismu ismu itu banyak istatnya ismu iya ini nama nama sesemu ilah yang menciptakan permasalahannya di Kristen di Indonesia ini dibalik maknanya dibalik kata Allah dijadikan gelar kata Tuhan huruf besar semua dijadikan proper name inilah terjadi kerencuan termasuk tadi dalam hal penerjemahan makanya saya bilang silahkan ibu-ibu juga baca disini nih terjemahan nih ada yang satu menggunakan bahwa Tuhan Allah kita yang satu lagi mengatakan Allah Tuhan kita ini terjadi kerancuan maka ketika masalah di contoh Kristen Arab menempatkan kata Allah pada tempatnya ini bener Islam juga sepakat Allah itu yang menciptakan seluruh makhluknya makanya disinilah umat Islam hadir kembalikan kata itnya saya bilang tadi karena sempat orang Kristen sendiri mengatakan dalam perdiskusian dia bilang ini naudubilah buat kami ya sampai berani mengatakan tidak ada Allah selain Tuhan itu kan dari segi bahasa udah bermasalah yang bener itu tidak ada Tuhan selain Allah karena mereka tidak memiliki pejakan kaedah bahasa yang dipertanggung jawabkan buktinya dalam penerjemahan pun disini terjadi berlawanan karena punya konsistensi dalam menempatkan itu Pak masalahnya itulah kenapa hadir gitu loh ayo kembalikan kata Allah itu kepadanya ya makasih Pak Olsob eh Bu Olsob mau menanggapi boleh tadi sepertinya ketawa Pak Gultom enggak 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 ada cuma dengan Bapak ngomong aja ada yang salah apa yang saya sampaikan betul Bang itu jamannya ya berjalannya waktu Bang modern itu ya aku bilang itu tadi Bang kita itu bedanya yang di kami juga itu udah mempercaya tidak ada Allah lain selain Yahweh itu sendiri ya elah itulah ada masalah itu makanya itu tidak ada Allah lain selain Yahweh dan Yesus itu adalah Yahweh yang menyelamatkan ketika dia datang ke bumi ini beda memang kalau orang sekolah sama tidak sekolah ya no kalau 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 kata Bang Hendy tidak ada Tuhan lain selain Allah kayak gitu kita bedanya tidak ada Allah lain selain Yahweh kenapa kalau kau pakai Allah baru salah gunakan budak kau budak kok kau tanya saya kok gimana sih saya enggak gunai oke oke coba-coba gini Bang Adi Bang Adi maaf ya Bang Adi emang saya nyebut mamanya pada mulanya Allah terus lagi Pak Gultom jadi kebanyakan orang Kristen Bang dengerin kebanyakan orang Kristen itu Pak Gultom Pak Gultom Pak Gultom dengerin dengerin di dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kalimat bahwa Allah Tuhan kita Allah itu benar-benar salah ini tulisannya kayak gini Bang bahwa Tuhan kenapa nggak jadi ngebantah Tuhan Tuhan Aduh naik ya pokoknya sekolah ini asal ngomong aja dulu iya kenapa ini yang bertahan sih malam malah ketahuan tadi pada turut malah ketahuan kemini ngaco jadi orang lain Kristen malu gitu gilirannya aku aku jawab kalian ketahuan kamu ketahuan dengerin dulu sebentar 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 sepuluh jawab saya pengen tes kamu dulu gul Tom elokin dulu kamu eh kamu belajar Bible belajar sendiri atau sekolah saya percaya roh kudus hadir saya nggak nanya itu saya loh kok pertanyaan saya gilirannya saya jawab kenapa malam nggak percaya gimana bukan saya tanya itu makanya dengerin Mas indonesianya dengerin ya ayo Pak Gultom belajar Bible itu belajar sendiri atau sekolah saya belajar sendiri dan begitu dong belajar sendiri bayarok dari dari roh kudus yang menyertai saya nanya roh kudusnya gitu nah sekarang pertanyaan kedua apa fungsi roh kudus di dalam diri Pak Gultom dia itu menuntun saya di dalam kebaikan bukan apakah bentar udah stop jangan panjang semua ciptaannya apakah roh kudus itu menuntun anda ke dalam kecerdasan betul baik apa yang dalam kecerdasan kebaikan apakah roh kudus ada dalam diri anda sekarang ada tidak oke apakah anda cerdas sekarang saya dikasih karunia sama Tuhan oke baik baik kalau anda cerdas sekarang Allah itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia Allah bahasa apa bos bahasa Allah kalau dimana disini ini kalau saya itu silam roh kudus hilang eh jangan menghujat roh kudus bang Anda baru yang pintar ketanyaan roh kudus tunggu dulu tunggu 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 dulu , jangan menghujat roh kudus jangan menghujat jangan menghujat jatuh 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 bentar dulu boleh di ngomong Allah untuk ke yang kalian percaya Allah kalau kalian dari Arab berarti Allah dari Arab kalau kami baca disini Allah ya ini bahasa Indonesia Kalau ada roh kudus dan diri anak Gak begini bro Ada stamp dulu ya Pak Gulton Pak Jonah mau bicara, anda diam dulu ya Saya gak bang wujat loh, tadi kan Ranya roh kudus membuat Hati-hati bang, kalau abang pernah baca Bentar dulu Gulton Dari tadi ini Ini kan kayak ada perdebatan ya Antar lintas agama Sebenarnya teman-teman tau gak sih Cara berdebat yang baik itu Seperti apa gitu loh Kalau aku Ya kalau aku, menurut aku Harus kayak gitu menyampaikannya Bukan kebenaran menurut kalian Sampai menyalahkan orang lain gitu loh Nah itu bang, itu ya aku Bertukar sudut pandang Dalam berdebat kita dituntut untuk Mengambil atau berpikir Dengan satu tema Dari berbagai aspek Bukan menyalahkan, bukan membenarkan Aku yang benar Tadi saya sudah maparin data pak Oke Kalo Kalo Musik Tapi Super Pak Jona Gini Pak Jona Ya Tadi sudah ditampilkan Datanya Satu Kata Allah itu Akar katanya Di Bebel Anda nggak ada sekarang ini menurut Anda kata Allah itu berasal dari mana artinya apa enggak aku cuma aku silakan naik bukan untuk ikut memperdebatkan karena bagiku aku menjalankan agamaku aku tahu agamaku untuk aku aplikasikan di kehidupanku bukan bener agama masing-masing Pak saya juga ngomong dong sebentar aku masih ngomong dong Nah aku nggak ngapain curhat jadinya anda cuman curhat ternyata aku bukan bukan kapasitas aku untuk berdebat kalau ya kalau begitu anda turun aja ngapain naik berkapasitas untuk berdebat-berdebat dengan bisa orang marah-marah aneh ya udah turun aja ngapain naik segitu kalau nggak punya ilmu mana sekarang gultom lagi ini gitu lah angkat-angkat gila-angkat hebat tapi marah-marah enggak marah gultom kamu aja yang merasa marah sedia ingin saya pun mau bukan lagi tuh abang jelasin gini lho Pak Pak dengerin dengerin saya saya jawab ini orangnya penuh sedih Baca mana Pak Pak saya enak memaparkan pakai data literaturnya dipertanggungjawabkan Bapak jawab seenaknya dari tadi loh kita ini diskusi mana kan tadi kan dia tanya dia kan tanya Allah bahasa dari mana kan kayak gitu kalau kalian bilang Allah ya berarti dari bahasa dari agama kalian kalau dari Arab ya Arab kan kayak gitu Allah sekarang begini di dalam kitab Anda ada terjemahan Pak Pak santai aja Pak tetap umur kita itu tetap nggak akan mundur dan maju santai aja nih di dalam kitab Anda ada beberapa terjemahan Allah Tuhan kita yang satunya Tuhan Allah kita pertanyaan saya yang nggak benar yang mana mana coba yang pertama yang mana yang mana tadi tadi datanya udah saya share Pak udah saya bacain Pak bilang kayak gini Markus 12-29 Markus 29 lihat versi banyak terjemah ada M-I-L-T ada seliber itu ada ada A-J-T-B seperti di dalam selebar dikatakan Allah Tuhan kita Banyak yang lain Banyak ya Allah Tuhan kita yang satunya lagi mengatakan Tuhan ala kita pertanggungjawab macam-macam seperti apa pakai ilmiah ya bukan asumsi ya betul saya jawab itu abang itu karena abang dari tiba-tiba dari agama Abang sendiri bilang Allah habis itu kalau kami karena itu Allah bernama kena jadi itu Elohim Adonai kita kayak gitu loh mudah nggak kok mana kita pada nggak ada kayak gitu di sini like bukan mana-mana Elohim Adonai kita mana di situ No dikareng saya baca itu bahasa Indonesia nih dengerin kalau Allah Allah di kalian Allah di kalian itu nama kalau kami Allah itu tulisan Allah bukan Allah Allah itu Elohim perkosaan yang memperkosa maka memperkosa lo yang tidak ada kata Allah di dunia kamu itu kan arti ya memang enggak ada ngakil enggak ada Allah kayak gitu loh ya oke itu bukan itu bukan nama Tuhan kita bukan nama Elohim agama mana yang memperkenalkan kata Allah agama mana agak Allah ya Islam Islam harus kelapa pakai loh kok tanyanya aku tapi kalau bukan artinya Elohim itu ya udah jangan pakai lagi Allah ya loh aku kamu yang bilang hahaha kaku dia ngomongnya kaku dia sayang nggak bilang Allah tapi Allah Allah itu artinya Elohim nanti saya laluan itu adalah pahalan itu adonai kapan Israel itu tebalnya boleh ngebut nama Tuhan dengan sembarangan makna ini dia Pak ini yang saya enggak gitu loh tim menyebut nama Tuhan sembarangan betul saya setuju makanya nama Allah di ucapkan sembarangan oleh anda lho aku kan enggak ngomong Allah ayo emang ya Allah di kitab Anda emangnya Allah ke pertanyaan saya kami enggak bisa kembali ke saya ya Pak Allah Tuhan kami tolong jangan kabur-kabur itu jangan kabur-kabur saya disini itu dia belum menjawab yang benar yang benar yang mana Allah Tuhan kita ke Tuhan Allah kita gitu loh itu sama aja tergantung ejaan Bang tapi sama agar pakai Allah gini aja guna udah 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 harus pakai Allah jauh pakai ilmu ini nonton nama Tuhanmu siapa Yesus ya udah selesai yuk itu Yesus itu anaknya Bunda Maria ya Iya itu dalam rupa manusia yang berarti kau mendukangkan anak orang ini boh bukan lah yang menurangkan tapi Tuhan yang iya jadi Tuhanmu anaknya Bunda Maria ya Iya dalam wujud manusia dia ya udah prosesnya berarti kamu anak orang ya biarin ajakan itu dari roh kudus ya lu tinggal lakui aja karya besar dari iya sang Tuhan tinggal lakui bahwa anak Tuhan saya anak orang gitu Iya ya udah itu dari karya roh kudus dari karya Bunda Maria siapa tuh hanya Bunda Maria siapa ini tanya lagi muter lagi enggak saya tanya Tuhan Tuhan yang Bunda Maria siapa Tuhannya Bunda Maria ya Yesus gimana berarti dia menunggalkan anaknya loh iyalah Oh dia naku adalah Tuhan manusia anakku adalah Tuhan ku no no bukan kayak gitu Anda itu pikirannya dangkal karena Anda bisa mempercayai karena Anda tidak mempercayai Bapak anak dan roh kudus itu itu bak itu susah kayak gitu saya ulang karena ini kalau kalian mamanya punya Allah Allah kalian itu punya roh atau punya firmannya Bunda Maria siapa Tuhannya Bunda Maria siapa Hai apa Tuhannya Bunda Maria siapa Allah katanya katanya tadi aku Mak katanya tadi bilangnya jangan masuk rana-rana gilirannya sekarang masuk rana-rana Tuhannya Bunda Maria siapa sesuai kamu omongannya Tuhannya Bunda Maria siapa nanti kira saya tanya marah nah ini orang apakah Tuhanmu gini aja kalau tombul tom apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Bunda Maria sama dong siapa namanya siapa Tuhan itu Tuhan Yesus dong ketika minta pertanyaan saya jawab enggak terima lompok lagi dijawab lagi dikasih bago-bago kasih pagu aja ya Ustadz Shalom Pak gantong Shalom saudaraku Oke pernyataannya sudah cukup bagus ya saya sudah pantau dari bawah Pak gultong sudah sangat bagus tapi penggiringan opini nya itu yang terakhir yang salah Pak jadi akhirnya berujung yang gimana yang gimana jadi gini Pak ya asal kata Allah atau Allah Allah dalam Al-Quran dan Allah di Alkitab kita tidak bisa pungkiri Pak kita masih menggunakan Allah di dalam Alkitab ya Nah itu berasal dari elah ya betul elah elah atau dalam pengertiannya dalam bahasa Indonesia nya yaitu Tuhan yang maha kuasa Oke Pak Nah siapa yang siapa yang eh siapa yang diagungkan oleh Maria ketika dia menerima kabar gembira Allah Bapak di surga itu penyebutan kita sebagai Kristen Allah Bapak di surga ya ketika Yesus dikabarkan oleh oleh apa dikabarkan oleh malaikat Gabriel jangan takut Hai Maria sebab sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang bayi dan engkau akan namanya dia isa top dulu stop dulu disini merupakan gul tom yang ikan lu Muna Maria Tuhan no bukan isla bukan isa ya tapi Yesus Tuhan tadi lo bilang bisa dan ya ini dia memang dia Tuhan ya gimana sih Bagaimana Pak gua ikan beda ya lu diam dulu bisa beda ya isa sama Yesus sorry ya iya yang terku ajar disitu entar saudaraku kamu kau ajar kamu-kamu beraninya kayak gitu ajar ajar-ajar aja main yang gini taruh aja aja kau kalau kalau beda sebentar bago kalau beda isa dengan ya dengerin aja kamu kalau beda isa dengan Yesus Kenapa ada gereja Issal masih kenapa ya tanyain Mereka lah gimana sih kau kayak kamu lagi beri mereka salah satu doang ada sih mereka salah nih ada Isyandar Sunni gimana-mana itunya kenapa kemana-mana ini orang kalau terbesar kemana-mana gitu kamu ngusik ke agama saya giliran saya usik agak marah macamannya kamu minta ajar-hajar gimana apanya kau usik Pak gul tom loh tadi bilang kenapa ada gereja itu saya bilang tanya sendiri sama seperti di Islam ada islam sunni ada islam siyah gimana sih ada alman siyah bukan Islam siapa bilang siyah Islam menurut dia Islam kok mana orang siapang disini dipanggil sini woi salak sebutan datang sendiri ada kaitannya kamu yang gak ada kaitannya asal ada yang ngambang warna kuning pasti diambil kalau ngambang warna kuning kali diambil semua bukan diambil kamu gilirannya saya jelasin enggak terima kamu maunya ngomong trocos terus nanti minggir lagi kesana minggir kesini aneh orang ini kamu ini ada dijawab rupanya berfungsi gul toliran dijawab marah kan kayak gitu siapa yang marah ya kalau marah dari logakmu dari hajar-hajar enak aja memang harus dihajar ilmu itu dihajar itu nambang kayak warna kuning itu enggak nyambung oke Pak gul tolong sudah bisa saya menjelaskan pak gul tolong ngomong lulu panjang dari uangmu kok ada linggelamu pak gul tolu pak gul tolong kamu bisa hadirkan cinta kasih dalam hatimu orang lain jangan cuman mau dihargai pendapatmu hargai pendapat orang lain pendapat sampah dihargai ngapain lo kamu juga sambung aku cara mau ngomong-ngomong lo mau debat sama gua bukanlah debat mau mengecut mau uji tes mau uji tes wujud tes ini aja kamu aja udah enggak ini aja kamu nggak nyambung mau original teks mau mau ini jauhnya teks mau ketemu aja kalau mau apa jangan Ayo Jakarta kita debat terbuka kamu yuk bawang pesawat yuk jangan bawa teman kau gelar-gelar doang Enggak debat terbuka kamu dari belom dari calonai gini aja saya bergantung aja kau udah Pak gul tolong saya ongkosin dia ke Jakarta pagu itu kan Kristen nih Anda undang dia saya ongkosin tiketnya saya kasih honor debat terbuka sama gua ah gua ngomongin dia Pak gul tolong dengan suara saya dulu Pak gul tolong dengan suara saya bisa dengar suara saya seimanmu ini bisa dengar Oke Bang Oke 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 saya harap Pak gul tolong tenang dulu ya biar saya jelaskan ya biar saya jelaskan biar Pak gul tolong dan teman-teman muslim juga paham Oke saya disini tidak memiak siapapun ya saya mewartakan kebenaran Oke siapa Nabi Isa dan siapa Yesus Isa dalam bahasa Ibrani dengar dulu Pak gul tolong bisa adalah penyebutan dalam bahasa Ibrani tahu kan bahasa Ibrani Oke Oke Bang Oke Isa atau iso kenapa dia jadi Isa karena di dalam Al-Qur'an tidak ada kodex A kalimat A eh kalimat O makanya disebut sebagai Isa Nah dalam bahasa Ibrani menjadi iso iso atau Yosua atau Yesua Hamasyia itulah Yesus Kristus yang Pak gul tolong katakan tadi sebagai Tuhan dan jurus lama di merupakan gua sama ya seperti itu Pak gul tolong jadi kita coba kita hadirkan ketenangan dalam hati kita 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 simak dulu apa pertanyaan dari mereka biar terlalu abu-abu Pak gua beritahu dia sama dia melakati-lalu beda jangan di bawah bunyinya memang iya memang beda itu di bahasa Ibrani di kitab kita tapi di Al-Qur'an Isa itu sama Yesus beda diem dulu kalau bisa di Al-Qur'an itu beda Bos mbah Hai bagian akhirnya aja beda Pak gul tolong ya otok gul tolong otobu bangun laku jugul hodol ngomong-ngomong kos apa jangan berantem eh udah bodoh tell me tell akimikin kok nggak mau mending dapat mending doh mending doi berapa boy malu siho stop jangan berantem serah sudah ada sudah jika tiba-tiba sop yang dimosok jangan dilawan jangan sop biar jurni di musuh kosong Aduh jangan jangan sabar-sabar Oke kita lanjut apakah Nabi Apakah yang disebut Isa di dalam Al-Qur'an berbeda dengan isuah hamasiyah atau Yesus yang ada di dalam kitab Oke kita lihat sebentar saya buka datanya Hai tariha Aduh ini demi cinta saya kepada Pak gul tolong ini saya bongkar file-file lama lagi hai 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 sudah nggak pakai data Bang bilang aja sama udah enggak ya ini kalau dia karakternya harus memang di itu enggak dianggap gul tolong percaya data Hai bukan enggak percaya data di Al-Qur'an kelahirannya aja udah beda Bang lahirannya udah beda itu apapun itu beda Tuhan kita itu dikalian aja dikalian aja isang enggak disalipkan kok Yesus harus disalipkan Dengar dulu Pak gul tolong Pak gul tolong tenang dulu ya tenang dulu jangan berbalas pantun dulu Isa dalam versi Al-Qur'an Isa dilahirkan dari Mariam siapa Mariam Oke kita kembali lagi dalam bahasa Ibrani Maria adalah Mariam Hey sedangkan Yesuah hamasiyah lahir dari Maria Hai mungkin bisa paham Pak gul tolong lebih situ aja Pak gul tolong menurut anda Yesus itu dilahirkan dimana on musik maru wogig gali giliran Oh saya setelah alat-alat omah kata iya Aduh gul tolong jangan mbak gul tolong Yesus itu layak dilahirkan dimana itu biar lanjut dulu kalau ngapain ngomong ya udah ngomong sampai ini dulu lanjut lagi dipotong gilirannya ada orang ngomong dipotong marah udah pokoknya menikah sama perjelas aja aneh kau menurut kau itu Yesus itu lahir dimana Hai bet lehem di tempatnya dimana Hai mamu coba bicara yang benerlah gimana masa iman kekristenan kita masa begini caranya diskusinya gitu bukan kayak gitu Bang dia bilang kok kayak gini secara diskusi harusnya kau berkaca dong dari tadi dari awal saya sudah udah bilang kita ngomong baik-baik orang aku datang ke sini kan ini kan rumenya kalian harus aku yang tanya malah kau yang tanya kita mau singkat dia pasti panjang malah-malah marah coba pilihannya udah ada keributan kayak gini dia bilangnya kayak gini kami dari sini menjawab pertanyaan seperti ini ini kami nggak manuki agama kalian seperti sini ini yang kalah seperti ini ya diadah Wow aduh wawan orang ini sebagai animasi lu ribut aja deh berdua sepuluh ribut sama dia dah tapi buca makau lepaslah gelar mu Pak gultom 11 poin saya mau nanya ke Pak gultom Bang gini aja Bang gini aja Bang saya cuma mau Pak gultom itu Kristen bukan saya Kristen Bang saya Katolik Apakah di dalam Ajaran Kristen itu diajarkan Seperti itu Seperti gimana bang Seperti yang barusan abang Saya manusia bang Saya belum sempurna bang Saya juga punya emosi bang Karena kayak gini Kita udah jelasin Kita mencoba untuk baik-baik Dia malah marah-marah Malah mau main hajar-hajar Langsung bilang loak-loak coba Macam mana Jelas emosi dong bang Banggut saya jelasin Saya cuma mau jelasin Kepakul Tom Kalaupun umpamanya Kalaupun umpamanya itu Nggak masuk akal Kalau nggak masuk akal Pokoknya Jangan sampai pendek Jangan sampai pendek Panjang 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 Banggut Kalau ngomong Luka warung dulu Beli rokok balik Masih ngomong Banggutom dengar Tanah lah kau beli Banggutom Bagi dua kita Banggutom Banggutom dengar saya Saya itu Dari Allsop Bisa jangan ada pancingan dulu Saya minta tolong dengan sangat ya Banggutom Saya itu baru dari room sebelah Bahkan hantamannya lebih dari gini pak Kalau bapak mau tau Itu ada bang Andi juga tadi di sebelah Ya Tapi saya masih bisa Hantaman ke siapa bang Tapi saya masih bisa mengontrol emosi saya Iya bang Saya salut sama abang bang Saya mengakuinya Tapi saya belum bisa kayak abang bang Saya masih bisa mengontrol emosi Sekalipun ada yang tadi itu Ada yang nabi luga Naikpun itu tadi saya Sedikit ngomel-ngomel Tapi saya masih bisa kontrol Batas kewajaran saya Ketika ada orang tegur Saya langsung diem Seperti itu Tidak usah terpancing Dengan masalah Allsop Ketawa-ketawa Biarkan dia ketawa Mungkin dia lagi happy Lagi seneng Kita fokus aja Di masalah Masalah perundingannya Jangan kita terpancing Terbawa emosi Gimana mau 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 ketemu Perundingannya bang Saya jelasin Dia totototototototototototototototot Ya kan Dia marah-marah Mau hajar ngomong-ngomong ngumpat-ngumpat coba jadinya saya ya ini gimana sih orang mau tukar pikiran kan dari awal saya sudah izin dulu ini baru Bang Handi loh saya tadi di sebelah itu sama Bang Suma iya kayak gini aja kayak gini aja bang kita juga maaf nih bang memang kita satu tubuh Kristus kan tapi udahlah kayak gitu aja bang gak usah jelasin mau kayak apapun jelasin dia yang gak kalau gak masuk akal dia ya dilawan aja terus pokoknya kita itu beda udah cukup gitu aja enggak bukan saya sudah berapa kali diskusi dengan mereka nanti kayak dia kayak dia bilang ayo debat terbuka nanti giliran kalah di demo ya mau apa nah sama aja bohong udah lah kayak gitu aja lah daripada Tuhan mau mati lu diem-diem aja gimana loh saya kan belum lahir biar Tuhan mati dia-diam aja gimana sih sekarang kamu gak protes Tuhan menimatikan rodo Romawi loh itu udah dinubuatkan itu udah dinubuatkan bang siap menkunnat game gimana mau ada kebangkitan kalau belum belum ada kematian ayo siapa yang 90 ž mati senjana dapak 点 keεις nanti bangkit siap auto mati cak percaya engga abang siapa love yang menubuat kan tuhanmu mati siap concluded siapa yang menubuatkan tuhan terdol itu siapa yang menubuatkan Tuhanmu mati siapa yang masuk jangan suka-suka siapa yang menubuhkan ini mati ya Bang lihat Bang siapa tuh siapa dia nggak ngalah di siapa yang menubuhkan gua jawab aja Bang Gulto Tuhan seperti itu makin lebih naik suaranya masalahnya sendirilah gimana berarti Tuhan Tuhan menubuhkan Tuhan mati Iya dong itu ada berapa tuh lagi karena saking sayangnya sama kamu bayangin Tuhan Tuhan menubuhkan Tuhan mati gitu Iya saking sayang dan membuktikan bahwa dia orang-orang ketawa loh seperti Tuhan menubuhkan Tuhan matinya ada warasnya orang-orang cuma dia bukan cuma menebus dosa-dosa kami loh dosa anda juga loh jangan salah Tuhan menubuhkan Tuhan mati loh itu kan udah dinubuhkan dari zaman nabi-nabi Iya Tuhan menubuhkan Tuhan Iya nggak percaya berapa Tuhan disini lagi tanya lagi ini lagi tanya lagi saya tanya samamu kamu kalau mati percaya nggak ada kebangkitan Tuhan menubuhkan Tuhan tuh tuh Tuhan menubuhkan Tuhan Reng udah mau jawab nih lihat-lihat coba saya tahu begini aja Gultom kamu tahu enggak kau kan tak tahu caranya masuk di sini kau tahu enggak cara keluarnya tahu enggak eh eh dengerin aku kamu gilirannya saya tanyain nggak mau jawab kamu itu aneh kata aku sekarang kayak gini saya tanya kamu kalau mati percaya enggak ada kebangkitan saya bukan Tuhan lo eh tak setanya kamu percaya enggak kalau mati nanti ada kebangkitan jadi kau samakan dengan Yesus dengan saya lo saya tanya dulu percaya enggak enggak kok enggak dulu kau kau sabarkan aku dengan Yesus berarti kalau Kak berarti kalau kau mati-mati aja kayak gitu enggak ada kebangkitan berarti Yesus juga begitu sama dengan aku aku sama dengan kamu 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 orangnya keras kepala kayak gitu nggak bisa ngerikan aku ambil level saya gitu loh loh kan saya tanya gilirannya kamu tanya aku aku jawab bilang takut aku tanya kamu nggak mau jawab nih saya jawab ya ya lo diam lo diam ya aneh ya jadi saya iya saya jawab ya udah nih saya saya tanya samamu kamu kalau meninggal percaya enggak ada kebangkitan Iya saya jawab ya setelah kita enggak percaya dengerin makanya dengerin saya jawab ring dengerin lu diam dulu saya jawab ganti yang mau jawab gantian dong gantian dulu dong Endi hoi mau jawab halo halo Endi gantian jangan suka-sukamu itulah itulah orang ini mau jawab pertanyaanmu Gultom udah bertanya dia belum jawab Pak Gultom langsung hantem Pak Gultom enggak tenang-benang tenang kat batimu biarkan roh kudus ala bekerja dalam hatimu nih saya tanya samamu kamu percaya kan kalau abis tinggal ada kebangkitan percaya Iya saya jawab percaya enggak anak-anak bertanya nih kita saya jawab dong boleh ya Iya percaya enggak ya baik aku saya saya ya orang meninggal itu nanti dulu nanti akan dibanggil gausah dijelasin gausah dijelaskan gimana enggak Yesus juga polsos enggak usah ini lah ini bikin saya gede lah ini bikin saya gede nih ya saya ngomong-ngomong ngelem eh jadi jelasin semua orang meninggal itu dibangkitkan termasuk Tuhanmu mati juga dibangkitkan kisah 2 nomor 32 dengeri sana apa Yesus itu mati dibangkitkan oleh Allah gitu loh sama dengan saya dibangkitkan juga gitu ya aja enak aja oleh Allah 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 di Alquranmu aja nggak mengakui Yesus saya dia aja mau bukan Allah yang membangkitkan enak aja kau bisa 232 kamu nggak baca coba buka bebel bukan nggak baca kau aja katanya dibangkitkan molo Allah Yesus aku nggak percaya salib kamu matalib kisah 232 tampilin 122 jawab dulu 232 set jawab dulu kamu kan kalau iya kisah 232 pakai data kita bagus kalau ini bukan dulu kisah 232 jawab kalau kamu sukses orang mana yang mau kau tiru orang sukses ini pakai data kita pakai data orang-orang sampai diambil pakai data kita saya Yesus yang bahwa ibu bernyata ini gua lah suka-suka bukan dulu katanya saat nanti saya baca suka-suka kalau saya baca di sini nanti nggak nggak percaya ya harus ditampilkan enak aja kau bilang lagi bisa 232 setelah wala belok tadi 232 setelah mempercayai untuk baca bebel dia tombol itu baca Bibl gimana kalau nggak baca Bibl saya nggak berani ke sini ya itu saya bacakan ya kisah 232 ya Allah udah lah males aku jawaban kamu suka-suka jadi nggak mau percaya ini bago gimana ini bagus suka-suka muka gilirannya aku saya baca yang kisah 232 Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi Yesus dibangkitkan Allah bro jolah aja eh dengerin eh apa ngomong Allah enak aja dia di akurannya aja nggak percaya Yesus salib gimana mau dibangkit kisah 232 kisah 232 Nah itu jangan kau jangan kau ambil dari Alkitab itu lu baca itu ada di layar ada di layar tuh itu bukan Allah mu weh itu bukan Allah mu iya oke lah bukan itu dibangkitkan ya itu bukan Allah mu jangan bangkitkan Yahut dibangkitkan ia lo nggak bisa disini orang ini baiknya itu enak aja udahlah kalau saya perintahkan SD kerjakan 32 SD saya saya perintahkan kerjakan mantung lemah kamu kotaknya kanal SD tidur ya SD tidur terdiri jam pinternya cuman marah-marah doang enggak ada ketemu kau enggak masih udah 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 dikasih data itu loh enggak kepercaya ya kayaknya orangnya kamu cek aja Hai cetek nggak percaya dia ya cetek kamu cetek kalau kalau kayak begini masa percaya dia gitu loh dikasih datang datanya dilawan aja udah 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 sebenarnya kamu ini bro kamu ini enggak melawan kita kau melawan baik belum sendiri kamu yang mengaku ngakui kamu yang tugasmu ultom dibawa ke dunia lain boleh enakkan ngocor dulu ya udah jelas itu loh Yesus inilah dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi data ada dilawan Hai itu loh tadi dia nggak percaya mana mungkin Yesus dibangkitkan kasih data Allah lagi yang diprotes penyebutannya gitu ada aja nih orang jadi kalau nggak punya ilmu nggak enggak usah diskusi lah capek lah udah cukup dulu ya Pak gini kalau diskusi itu pun seksual kita harus saling mendengarkan pendapat and then kalaupun tadi abang handi sama abang untuk itu nggak nyambung ngomongnya selalu bentrok setidaknya Abang ngalah gitu loh ya warasnya yang warasnya mengalah begitu ya seperti itu ya warasnya mengalah gue mengalah deh dia ngerocos Abang dia majak lebih baik kita layani dengan ketawa dengan candaan seperti itu karena pada dasarnya disini kita akan kita hanya runding sering dimana kayak manapun agama kita memang bukan kehidupan kita sama makan nasi makan ikan sama semua kan enden tapi saya nggak makan babi ibu ya memang itu hal beda aku pun enggak makan babi aku orang Kristen aku demi Tuhan aku enggak ada makan babi aku enggak makan anjing aku enggak makan Nenek Oh ibu ini aneh apa namanya adven adven ya bukan karena aku lebih itu lain Bu deh pikir karena alergi ternyata itu cerita lain tapi tapi ini khasnya workshop-christian sopan bagus dia menyimpan dari tadi Makasih ya gua adalah kelompoknya dari apapun agama kita banget di apapun agama-agama agama agama saya agama semua Indonesia satu aja satu tetap presiden seperti itu juga mantap 2024 ya tapi tetap juga presiden dimana pun dengan Malaysia ya kan jadi Indonesia bagaimanapun bentrokan kami masalah agama bagaimanapun ilmu kalian masalah agama bagaimanapun diskusi kalian masalah agama itu tidak akan terjadi otak kita kenapa Tuhan tidak pernah kita temukan dimanapun telah di hati kita di pikiran kita di setiap omongan kita di setiap buah kita Aduh udah setengah empat eh aku setelah dulu ya Makasih ya Bu yang semuanya ya udah mau pagi loh gitu ya teman-teman di sebelah-sebelah gimana keadaan mengandik udah beres udah mudalah saya bersihkan semualah di sana juga Makasih udah mau shalat subuh gitu Oh sob makasih terima kasih banyak calon Tuhan memberkati ya hidup Prabowo terima kasih buat semuanya ya ini saya ini saya rekam nanti akan kita bisa putar ulang terima kasih Terima kasih.